Cersil api di bukit menoreh jelit 378. Wajah orang yang dipanggil wawu itu menjadi merah bagaikan membara, giginya gemeretak menahan kemarahan yang hampir meledakan jantungnya. Suaranya pun menjadi gemetar, jadi, jadi kau menolak memberikan pertolongan kepada kami? Sudah aku katakan, Kakang. Aku tidak menolak. Tetapi aku tidak berani menerima Kakang untuk berada di rumahku. Kemarahan wawu rasa-rasanya tidak dapat dikekang lagi. Tetapi justru Raden Yudatengara yang kemudian berkata, Sudahlah. Aku dapat mengerti kenapa kawanmu itu menjadi ketakutan. Biarlah kita tidak mengganggunya. Biarlah keluarga itu tetap dapat hidup dalam ketenangan. Dengan demikian niat tidak akan dapat melupakanmu, bahwa kaulah yang telah mempersatukan keluarga mereka dengan mempertaruhkan nyawamu. Tetapi aku tidak mau diperlakukan seperti ini, Raden. Ia menjadi sangat ketakutan. Wawu itu pun menarik nafas panjang, ia pun berusaha untuk mengendapkan kembali kemarahan yang telah melonjak sampai ke ubun-ubun. Salah seorang yang bertutup wajah itu pun kemudian berkata, Baiklah. Marilah kita tinggalkan tempat ini. Aku sependapat dengan Raden, bahwa penghuni rumah ini menjadi ketakutan. Baik. Baik kami akan pergi, geram wawu, tetapi dengar. Kemin. Persahabatan kita hanya akan sampai di sini. Jika terjadi sesuatu lagi atasmu, jangan harapkan pertolonganku. Orang itu tidak menjawab. Sementara itu Raden Yudatengara serta ketiga orang abdinya yang sudah direngkuhnya sebagai keluarga sendiri itu, serta anaknya Raden Sabawa beranjak dari tempatnya untuk meninggalkan halaman rumah itu. Dua orang yang bertutup wajah itu masih saja mengikuti mereka. Kita sekarang pergi kemana? Ayah bertanya Raden Sabawa. Raden Yudatengara menaik nafas panjang. Katanya, aku belum tahu Sabawa. Tetapi aku setuju bahwa kita tidak akan langsung pergi ke Mataram. Orang yang bertutup wajah itulah yang menyahut, kita dapat bermalam di mana saja. Marilah kita pergi ke Padang Perdu. Kita akan bermalam semalam di Padang Perdu itu. Besok kita akan bergerak menyusuri Padang, ke arah Mataram sampai kita menemukan lorong kecil yang dapat kita lalui tanpa kemungkinan buruk, tersusul atau bahkan menjumpai prajurit demak yang sengaja menyusul kita atau yang sedang meronda. Kita akan bermalam di Padang Perdu, bertanya Raden Sabawa, dingin ayah. Lalu di mana kita akan tidur? Tidak ada pembaringan. Bah kau tidak ada amben atau lincak bambu sekalipun. Kita akan tidur di rumputan kering, sahut orang bertutup wajah itu. Ayah. Aku tidak akan dapat tidur di tempat terbuka seperti itu. Kau harus mengalaminya. Sabawa. Selanjutnya kita akan menempuh perjalanan yang panjang. Kita akan bermalam di perjalanan. Mungkin kita harus bermalam dua atau tiga malam sebelum kita sampai di Mataram. Yang dua atau tiga malam itu kita juga harus bermalam di tempat terbuka. Ya. Mungkin di Padang Perdu, mungkin di Pategalan atau di mana saja. Kenapa kita harus melakukannya, ayah? Jika kita tidak pergi kemana-mana, maksudku, jika kita sejalan dengan kanjeng adipati di demak, maka kita tidak harus menjalani keadaan yang tidak menyenangkan itu. Kau sudah terlanjur menjadi anak manja. Kita tidak mempunyai pilihan. Apakah kita harus menjalani keadaan yang berat ini atau kita harus mati? Kenapa ayah harus menentang sikap kanjeng adipati di demak? Kau tidak tahu arti sebuah kesetiaan terhadap tatanan dan paugeran. Kanjeng adipati di demak telah melanggar paugeran. Paugeran Mataram maksud ayah. Tetapi kita berada di demak. Kita harus tunduk kepada paugeran yang ada di demak. Demak merupakan bagian dari mataram, sehingga paugeran yang ada di demak tidak boleh bertentangan dengan paugeran mataram yang berlaku menyeluruh bagi semua daerah dalam kesatuan mataram. Kanjeng adipati di demak adalah seorang pangeran dari mataram yang mendapat beban tugas untuk mengatur pemerintahan di demak dalam lingkungan kesatuan dengan mataram serta beberapa wilayah yang lain. Karena itu, tidak seharusnya seorang pangeran dari mataram yang mendapat beban tugas di satu lingkungan justru menentang mataram. Bahkan bukan itu saja yang telah dilakukan oleh kanjeng adipati di demak. Kanjeng adipati telah berniat untuk merebut tahta mataram yang menurut paugeran memang harus berada di tangan kanjeng sultan. Sebelum panembahan senopati wafat, kanjeng sultan itu telah dinobatkan menjadi pangeran adipati anom. Setiap orang tahu bahwa seorang putra mahkota pada akhirnya akan memegang kepemimpinan tertinggi. Seorang pemimpin bagi seluruh mataram. Sabawa mengerutkan dahinya. Dengan nada berat ia pun berkata, apa salahnya jika kanjeng adipati di demak itu mempunyai kekuatan yang cukup untuk mengalahkan mataram? Sabawa. Jadi menurut jalan pikiranmu, kekuatan berada di atas tatanan dan paugeran? Sabawa termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun menyahut, bukankah kenyataannya memang demikian ayah? Siapa yang kuatlah yang berhak menentukan tatanan dan paugeran? Sekarang mataramlah yang terkuat. Tetapi jika kemudian demak menjadi kuat melampaui mataram, maka demaklah yang akan membuat tatanan dan paugeran. Mataramlah yang harus tunduk. Jika mataram tidak tunduk maka mataram akan dipukul dengan kekuatan senjata. Raden Yudatengara menarik nafas panjang. Sementara itu mereka masih saja berjalan terus dalam keremangan malam. Di tempat terbuka, terasa gelapnya malam tidak terlalu pekat. Dalam pada itu salah seorang dari kedua orang yang bertutup wajah itu pun bertanya, Raden Sabawa. Jika demikian, apakah bedanya kehidupan kita dengan kehidupan di rimba? Di dalam rimba, siapa yang lemah akan menjadi mangsa yang kuat. Yang kuat akan dapat memaksakan kehendaknya kepada yang lemah. Bahkan untuk membunuh sekalipun. Apa bedanya menurutmu? Kisah Naksabawa justru bertanya, Bukankah sebagaimana kita lihat, jika ayah tidak mempunyai kekuatan, maka ayah tentu sudah terbunuh. Paman Wirapraba berusaha untuk memaksakan kehendaknya kepada ayah berdasarkan atas kekuatan senjata. Tetapi apakah Raden Wirapraba dan orang-orangnya sekarang terkapar mati di halaman rumah Raden? Jika ayah Raden mendasarkan tatanan dan paugeran sebagaimana terdapat di rimba, maka semuanya itu tentu sudah mati. Tetapi kenapa tidak? Raden Sabawa terdiam. Tetapi pertanyaan itu bergema di hatinya, kenapa tidak? Orang bertutup wajah itu pun kemudian berkata selanjutnya, Tentu ada sebabnya, kenapa ayah Raden tidak membunuh mereka? Ada dorongan di dalam diri ayah Raden untuk tidak membunuh orang yang sudah tidak berdaya. Nah, apakah penghuni rimba mengenal dorongan seperti itu? Raden Sabawa masih belum menjawab. Itulah sebabnya, maka di dalam kehidupan kita tatanan dan paugeran itu tidak semata metu berdasarkan pada kekuatan. Jika kera itu yang diterapkan, maka yang terjadi adalah setiap kali akan timbul benturan-benturan kekuatan. Penindakan berdasarkan kekuatan akan terjadi di mana-mana. Tetapi geliat untuk melawan terjadi pula di mana-mana. Berhasil atau tidak berhasil. Korban akan bertebaran di setiap saat di segala sudut tanah ini. Raden Sabawa menarik nafas panjang. Sementara itu ayahnya pun berkata, ada baiknya kau ungkapkan perasaanmu itu, Sabawa. Dengan demikian, maka akan ada orang yang memberikan tanggapan sehingga kau akan dapat membuat pertimbangan-pertimbangan berdasarkan atas sikap yang berbeda. Jika kau tidak mengungkapkan perasaanmu itu, maka tidak akan ada orang yang memberikan tanggapannya, sehingga jalan pikiranmu yang keliru itu, akan tetap saja menguasaimu. Raden Sabawa tidak menjawab. Sementara ayahnya pun berkata selanjutnya, aku tahu, bahwa kau masih belum puas, Sabawa. Tetapi kami memang tidak akan dapat memberikan penjelasan tuntas dalam waktu yang singkat ini. Namun Raden Sabawa itu pun masih juga bertanya, tetapi bukankah Matara masih juga menggalang kekuatan, ayah? Untuk apa? Jika tatanan dan paugeran itu nilainya melampaui kekuatan, bukankah kekuatan senjata itu sendiri tidak akan banyak berarti? Kekuatan senjata itulah yang harus menegakkan tatanan dan paugeran, Sabawa. Tatanan dan paugeran yang disusun oleh segala pihak dalam pemerintahan. Kekuatan senjata diperlukan untuk meyakinkan bahwa tatanan dan paugeran itu dapat berjalan sebagaimana seharusnya. Bukan sebaliknya, kekuatan dipergunakan untuk membuat tatanan dan paugeran menjadi mandul. Raden Sabawa tidak bertanya lagi. Masih banyak persoalan yang samar di kepalanya. Tetapi ia sadar, bahwa ia tidak akan dapat mengerti seluruhnya dalam sekejap. Demikianlah maka malam pun menjadi semakin mendekati Fajar. Ternyata Raden Sabawa tidak dapat lagi melanjutkan perjalanan. Ia merasa sangat letih lahir dan batinnya. Karena itu maka mereka pun berhenti di padang perdu yang berbatasan dengan sebuah hutan yang memanjang. Demikian mereka berhenti, maka Raden Sabawa pun segera menjatuhkan dirinya duduk bersandar sebatang pohon. Ternyata demikian letihnya lahir dan batinnya, maka dalam waktu yang pendek. Raden Sabawa itu telah tertidur meskipun dalam tidurnya anak muda itu nampak gelisah. Sementara itu, Raden Yuda Tengara pun berkata kepada kedua orang yang bertutup wajah, Kisanak. Kisanak telah menolong kami sehingga kami terhindar dari kematian. Sebenarnya lah kami ingin mengetahui siapakah Kisanak itu sebenarnya. Di sini tidak ada orang lain kecuali kami yang sudah Kisanak kenal sikap dan pendiriannya. Kedua orang bertutup wajah itu pun saling berpandangan sejenak. Namun kemudian seorang di antara mereka pun berkata, Baiklah, Raden. Mungkin ada gunanya Raden mengetahui siapakah aku sebenarnya. Kedua orang bertutup wajah itu pun kemudian telah membuka tutup wajah mereka. Ternyata seorang di antara mereka adalah seorang perempuan. Kami adalah suami istri yang mengembara, Raden Yuda Tengarap pun termangu-mangu sejenak. Dipandanginya kedua orang itu berganti-ganti. Ternyata mereka adalah laki-laki dan perempuan. Keduanya masih terhitung muda, namun ilmu mereka ternyata sangat tinggi. Raden Yuda Tengarap itu pun menarik nafas panjang. Katanya, luar biasa. Kalian masih muda, tetapi kalian sudah memiliki bekal yang demikian tinggi. Apakah aku boleh tahu siapakah nama Kisanak berdua? Namaku Gelagah Putih. Raden. Perempuan ini istriku. Namanya Raraulan. Apakah kalian berdua benar-benar pengembara atau pengemban tugas? Raden, berkata Gelagah Putih kemudian, jika Raden sudah sampai di Mataram dan berhasil menghadap Kipatih Mandaraka, katakan bahwa Raden telah bertemu dengan dua orang suami istri. Aku minta Raden mengatakan, bahwa ketika Raden meninggalkan Demak, kami masih ada di Demak. Mungkin kami masih akan berada di Demak untuk beberapa hari lagi. Kemudian kami pun akan segera kembali ke Mataram. Sementara itu, Mataram sudah mendapat beberapa keterangan tentang keadaan di Demak, sehingga Mataram dapat mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya. Raden Yuda Tengarap itu mengangguk-angguk. Katanya, baiklah Angger Gelagah Putih dan Angger Ranwulan. Aku akan secepatnya pergi ke Mataram untuk menghadap Kipatih Mandaraka. Tetapi Raden harus berhati-hati. Tentu masih ada prajurit Demak atau para murid dari perguruan Kedung Jati yang hilir mudik di jalan-jalan yang menuju Mataram untuk mencari Raden. Baiklah, Ger. Kami akan berhati-hati. Sebenarnya lah bahwa kami lebih mencemaskan para murid dari perguruan Kedung Jati yang menyusup di mana-mana daripada prajurit Demak itu sendiri. Agaknya lebih baik jika Raden, berdua dengan Raden Sabawa, berjalan terpisah dengan Wawu dan kedua kawannya. Jika Raden berjalan berlima, maka iring-iringan kecil itu tentu akan menarik perhatian. Aku juga berpikir begitu, Ger. Besok jika kami melanjutkan perjalanan ke Mataram, maka kami akan memisahkan diri. Kami akan mengatur kapan dan di mana kami akan bertemu di Mataram. Bahkan kami akan mengatur, apa yang harus kami lakukan masing-masing jika ada di antara kami yang tidak dapat sampai di Mataram karena sesuatu sebab. Gelagah putih mengangguk-angguk. Katanya kemudian. Baiklah, Raden. Kita akan berpisah. Kita akan melakukan tugas kita masing-masing. Mudah-mudahan yang Maha Agung selalu melindungi kita semuanya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Angger berdua, karena Angger berdua telah menyelamatkan jiwa kami. Jika Angger berdua tidak datang menolong kami semalam, maka kami tentu hanya tinggal nama saja. Aku merasa berkewajiban untuk melakukannya, Raden, tetapi dari mana Raden mengetahui bahwa hal seperti semalam itu akan terjadi. Sebelum Gelagah putih menjawab, maka Wawu pun menyela, bukankah Kisanak berdua yang berada di kedai saat kami mengiringi Raden Sabawa ke kedai itu pula? Pada saat kami berselisih dengan Mawarni dan ayahnya, Gelagah putih tersenyum sambil mengangguk. Katanya, aku mendengar pembicaraan kalian pada waktu itu. Aku pun kemudian mengikuti kalian dan aku tahu bahwa Raden Sabawa tinggal di rumah ini. Aku pun kemudian memperhitungkan bahwa akan terjadi sebagaimana terjadi semalam. Sokurlah bahwa Angger berdua berada di kedai itu pula, garis yang ditorahkan oleh Yang Maha Agung telah kami. Jalani. Demikian pula garis yang harus Raden jalani, Raden Yudatengara itu mengangguk-angguk. Demikianlah, maka Gelagah putih dan Raraulam pun minta diri. Mereka akan didemak untuk beberapa hari agar mereka dapat melihat didemak lebih jelas lagi. Silahkan, Ger, jawab Raden Yudatengara, jika saja kami dapat bersama-sama pergi ke Mataram. Kami akan segera menyusul Raden. Gelagah putih dan Raraulan itu pun kemudian meninggalkan padang perdu itu. Sementara Raden Yudatengara dan Wawu serta kawan-kawannya mulai membicarakan rencana perjalanan mereka ke Mataram. Perjalanan yang panjang dan tentu akan sangat berbahaya, karena para pemimpin di Demak mengetahui, bahwa Raden Yudatengara semula adalah seorang pejabat di Mataram yang dikirim ke Demak untuk membantukan Jeng Adipati Demak membenahi tugas barunya pada waktu itu. Tetapi Raden Yudatengara pun mempunyai beberapa orang kenalan pula yang bertugas di Pajang. Karena itu maka ada dua pilihan perjalanan yang dapat ditempuh oleh Raden. Yudatengara. Langsung ke Mataram, atau pergi ke Pajang lebih dahulu, baru kemudian ke Mataram. Lebih aman pergi ke Pajang dahulu. Raden, berkata Wawu. Aku kira juga begitu. Mungkin orang-orang Demak tidak akan mengira bahwa kita akan pergi ke Pajang lebih dahulu sebelum kita pergi ke Mataram. Tetapi kita akan melewati daerah-daerah yang sudah berada di bawah pengaruh Demak. Terutama di sebelah utara Gunung Kendeng. Kita juga tidak dapat melewati Sima. Raden Yudatengara mengangguk-angguk. Katanya, ya. Yang aku dengar, para pemimpin di Demak sudah menyebut-nyebut bahwa Sima telah dijadikan salah satu landasan untuk pergi ke selatan. Karena itu, kita harus memilih jalan, Raden. Apakah kita ke Mataram atau apakah kita pergi ke Pajang? Wawu, berkata Raden Yudatengara, bukankah kita akan membagi diri? Kau bertiga, aku berdua bersama Sabawa. Karena itu, agar salah satu pihak di antara kami sampai ke Mataram, sebaiknya kami memilih jalan yang berbeda. Aku akan pergi ke Mataram lewat Pajang, dan kau akan pergi ke Mataram dengan melingkari Gunung Merapi dan Merbabu. Kau dapat memanjat perbukitan Ungaran, kemudian turun lewat Rawa Pening. Kau dapat memilih beberapa jalur jalan, antara lain lewat Secah, kemudian Bukit Tidara atau mungkin kau telah mengenal jalan yang lain. Kita akan bertemu di Mataram. Jika dalam sepekan aku tidak sampai di Mataram, maka kalian harus segera mencari hubungan dengan Kipatih Mandaraka. Mungkinkah sulit untuk menghadap langsung? Cobalah berhubungan dengan Kakang Rangganitiwara. Bukankah kau kenal Kakang Rangganitiwara? Ya, Raden. Tetapi siapakah yang akan membantu Raden berdua jika Raden berada dalam kesulitan? Jika kita berjalan sendiri-sendiri maksudnya justru untuk mengurangi kesulitan itu. Percayalah. Aku akan berhati-hati. Aku tidak akan melewati Sima dan sekitarnya. Mungkin aku akan mencari jalan sedikit melingkar. Tetapi aku berharap bahwa aku selamat sampai di Pajang. Di Pajang aku akan dapat mencari pinjaman kuda untuk pergi ke Mataram. Jika demikian Raden. Bukankah sebaiknya aku menunggu kedatangan Raden di rumah Kirangganitiwara? Baik. Tunggu aku dalam sepekan. Jika aku datang, lebih dahulu, aku juga akan menunggu sampai akhir pekan ini. Demikianlah merekap pun telah membagi diri. Wawu dan kedua kawannya akan berangkat lebih dulu. Sementara Waden Yudatengara akan menunggu sampai Raden Sabawa terbangun. Ternyata Wawu merasa cemas juga meninggalkan Raden Yudatengara dan Raden Sabawa. Dalam keadaan yang sulit, Raden Sabawa sama sekali tidak akan dapat membantu ayahnya. Bahkan ia akan tetap saja menjadi beban. Tetapi menurut penglihatan Wawu dan kawan-kawannya, Raden Yudatengara adalah seorang yang memiliki penalaran yang cerah. Raden Yudatengara dapat dengan cepat menanggapi persoalan-persoalan yang tiba-tiba saja harus dihadapi. Ketika matahari terbit, Raden Sabawa masih juga belum terbangun. Namun Raden Yudatengara merasa tidak tergesa-gesa. Padang Perdu itu nampaknya jarang sekali dilewati orang. Baru ketika sinar matahari yang kemerah-merahan itu menyentuh tubuh Raden Sabawa maka Raden Sabawa itu pun telah terbangun. Demikian Raden Sabawa itu membuka matanya, maka ia menjadi agak bingung. Ketika Raden Sabawa melihat ayahnya berdiri sambil memandangi matahari yang bangkit dan meninggalkan Cakrawala, Raden Sabawa itu pun bertanya, Ayah di mana kita sekarang? Kita berada di Padang Perdu Sabawa, sejak tadi malam? Tentu saja sejak tadi malam. Jika kita bergeser, maka aku harus mendukungmu, karena kau terhidur. Di mana Wawu dan kawan-kawannya, Raden Yudatengara itu pun kemudian bergeser dan duduk di sebelah Raden Sabawa, Mereka sudah mendahului kita. Pengkhianat. Kenapa mereka meninggalkan kita di sini? Bukankah mereka mengaku setia kepada ayah? Ayah yang minta mereka mendahului kita. Mereka akan pergi jauh sekali. Lalu, bagaimana dengan kita? Kita juga akan pergi jauh sekali. Kita akan pergi ke Pajang. Pajang? Ya, Pajang memang jauh. Tetapi kita harus pergi ke sana. Kita akan melewati jalan-jalan setapak dan lorong-lorong sempit yang mungkin jarang dilalui orang. Ayah, kenapa kita harus menyiksa diri? Bukankah ayah sudah memberitahukan alasannya apakah ayah harus mengulanginya lagi dari permulaan? Raden Sabawa menarik nafas panjang. Dipandanginya padang perdu yang luas. Di satu sisi Raden Sabawa melihat hutan yang lebat memanjang. Di hutan itu tentu terdapat binatang-binatang buas. Ya, selagi kau tidur, ayah mendengar Raum Harimau, tiba-tiba saja Raden Sabawa itu bangkit berdiri, sehingga Raden Yudatengara pun bangkit pula. Kita tinggalkan saja tempat ini ayah. Jika ada seekor harimau yang keluar dari hutan itu dan memburu kita, maka kita akan mati. Belum tentu Sabawa. Bukankah kita dapat melawan ayah tidak bersenjata? Bagaimana ayah dapat melawan? Seekor harimau. Aku membawa keris, di mana tomba ayah? Raden Yudatengara memandang ke atas dahan pohon itu sambil berkata, Aku simpan tombaku di atas dahan itu. Sabawa. Aku tidak dapat membawanya. Raden Sabawa mengerutkan dahinya sambil bertanya, Kenapa ayah? Tanpa senjata kita akan mengalami banyak kesulitan di perjalanan. Jika aku membawa tombaku, maka kita justru akan sangat menarik perhatian. Karena itu, aku simpan tombaku di atas pohon itu. Jika ada kesempatan aku akan dapat mengambilnya lagi. Jika tombak itu hilang, apa boleh buat? Meskipun tombak itu mempanyai nilai yang sangat tinggi bagiku, tetapi aku tidak dapat berbuat apa-apa. Raden Sabawa termangu-mangu sejenak. Namun ketika ia memandang hutan yang lebat serta pepohonan raksasa, maka ia pun berkata, Ayah, marilah kita pergi. Raden Yudatengara dan Raden Sabawa pun berbenah diri sekedarnya. Baru kemudian mereka meninggalkan tempat itu menempuh perjalanan yang jauh. Raden Sabawa berdesah ketika panas matahari mulai menggatalkan kulitnya dipandanginya padang perdu yang luas dihadapannya. Jika di sisi lain padang perdu itu berbatasan dengan hutan, maka di sisi feng ada di hadapan mua padang perdu itu berbatasan dengan bulak persawahan. Lamat-lamat nampak padu kuhan mencuat dari selah-selah hamparan daun padi yang hijau di bulak yang terdapat di sebelah padang perdu itu. Beberapa saat kemudian, maka mereka pun telah meloncat di tanggul parit. Sejenak mereka menyusun pematang dan turun di jalan bulak yang tidak begitu lebar. Jalan yang berbatu-batu padas. Setiap kali terdengar Raden Sabawa berdesah. Kakinya terasa menjadi sakit oleh batu-batu padas yang runcing. Kau memang harus mengalami sabawa, berkata ayahnya, agar kau mengenal isi kehidupan yang bulat maka kau harus mengalami kesulitan-kesulitan sekali dalam hidupmu. Kenapa harus ayah? Bukankah kita sendiri yang menciptakan kesulitan ini? Sebenarnya kita dapat memilih jalan yang lebih baik dari yang kita tempuh sekarang ini. Bukan saja jalan dalam arti kuadagau tetapi jalan kehidupan. Aku mengerti maksudmu, Sabawa. Jika kita tidak menentang kebijaksanaan Kang Jeng Adipati Demak, kita tidak akan mengalami kesulitan seperti ini. Tetapi kesulitan itu akan datang kemudian. Jika kelak pada suatu saat pasukan Mataram memasuki Demak barulah kesulitan itu datang. Belum tentu ayah. Jika Demak menang, kadang-kadang kita memang terlalu mementingkan diri sendiri. Kita kurang memperhatikan kepentingan yang jauh lebih besar dari kepentingan diri sendiri. Untuk kepentingan yang jauh lebih besar itulah kita kadang-kadang harus melupakan kepentingan kita sendiri. Kepentingan kita akan kita korbankan bagi kepentingan yang lebih besar itu. Raden Sabawa tidak menjawab. Tetapi keringat mulai mengalir membasahi tubuh dan pakaiannya. Namun Raden Yudha Tengara itu pun berjalan terus. Kita harus melupakan nama kita sendiri. Kita harus memakai nama lain yang lebih sederhana agar perjalanan kita tidak terganggu. Kita akan merendahkan diri kita dalam penyamaran demi keselamatan kita. Raden Sabawa tidak menjawab. Dalam pada itu, Wawu dan kedua orang kawannya menempuh perjalanan melingkari Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Mereka harus sangat berhati-hati. Mereka pun sudah tahu bahwa perguruan Kedung Jati pernah mencoba menjajagi kemungkinan untuk membuat landasan kekuatan di secah. Tetapi ternyata bahwa Sima memberikan kemungkinan yang lebih baik. Meskipun demikian, mereka pun harus sangat berhati-hati pula. Sementara itu gelagah putih dan raraulan telah kembali berada di demat. Mereka tidak lagi mengenakan tutup di wajah mereka. Seperti orang-orang lain, maka gelagah putih dan raraulan pun berjalan menyusuri jalan-jalan utama di demat. Meskipun demikian, gelagah putih dan raraulan harus menghindari para perwira prajurit demat terutama yang datang dari Mataram, karena tentu ada di antara mereka yang dapat mengenalnya. Namun gelagah putih dan raraulan mencoba menyamarkan diri mereka dengan mengenakan caping bambu yang bisa dipergunakan untuk melindungi kepala dari panas matahari. Selama berada di demat, gelagah putih dan raraulan memaksa diri bermalam di penginapan yang berada di sebelah pasar agar ia berada di dalam bauran orang banyak. Meskipun penginapan itu sangat tidak menyenangkan, tetapi mereka berdua harus bertahan. Di penginapan itu hanya terdapat ruang-ruang yang panjang, berisi amben bambu yang besar dan panjang pula. Laki-laki tidur di ruangan yang khusus untuk laki-laki, sedangkan perempuan tidur di ruangan yang khusus untuk perempuan. Di penginapan itu tidak ada bilik-bilik khusus bagi suami-isteri yang menginap. Jika suami-isteri datang menginap di penginapan itu, maka mereka pun terkena tatanan, laki-laki terpisah dari perempuan. Namun di penginapan seperti itu kadang-kadang ada saja orang-orang yang merasa dirinya mempunyai kelebihan dari orang lain, sehingga sikapnya justru sering mengganggu. Namun gelagah putih dan raraulan telah mencoba bertahan agar mereka tidak terpancing untuk melakukan sesuatu yang dapat menarik perhatian. Tetapi dua orang di antara mereka yang merasa dirinya memiliki kelebihan itu sangat menggelitik perasaan gelagah putih dan raraulan. Seorang di antara mereka telah mengganggu seorang perempuan yang menginap dengan suaminya di penginapan itu yang juga seperti raraulan dan gelagah putih yang harus tidur terpisah di ruang masing-masing. Laki-laki itu justru sering memasuki ruang yang diperuntukkan bagi perempuan, sehingga perempuan yang diganggunya itu menjadi sangat ketakutan. Sementara suaminya tidak berani berbuat apa-apa terhadap orang yang mengganggunya itu. Karena itu, maka kedua orang suami istri itu telah memilih untuk pindah ke penginapan yang lain. Kepergian suami istri itu membuat orang itu mencari sasaran yang lain. Adalah kebetulan sekali bahwa laki-laki itu sempat memperhatikan raraulan. Bahkan di mata laki-laki itu, raraulan adalah perempuan yang lebih menarik dari perempuan yang telah meninggalkan penginapan itu. Yang kemudian tertarik untuk memperhatikan raraulan bukan hanya seorang laki-laki itu saja. Tetapi kedua orang yang merasa memiliki kelebihan dari orang-orang lain yang bermalam di penginapan itu. Mereka merasa bahwa tidak ada seorang pun yang akan berani menegur mereka. Bahkan orang-orang yang bertugas di penginapan itu. Seorang di antara laki-laki itu pernah memukul petugas di penginapan itu yang mencoba memperingatkan agar kedua orang itu tidak berbicara keras-keras lewat tengah malam. Tetapi petugas itu telah dipukulnya sampai pingsan. Setelah itu, maka apa yang dilakukannya tidak ada lagi yang berani memperingatkannya. Pemilik penginapan itu telah mencoba menegur mereka dan berbicara baik-baik. Tetapi kedua orang itu justru mengancam akan membakar penginapan itu jika penginapan itu mencoba mencegah mereka lagi. Setelah perempuan yang sering diganggunya itu meninggalkan penginapan itu, maka mereka pun mulai mengganggu raraulan, sehingga raraulan menyampaikan kepada gelagah putih. Apakah aku harus memilih lehernya? Kakang bertanya raraulan. Sebaiknya kita menghindari pertengkaran rara. Kita mempunyai tugas yang lebih besar daripada mengurusi tikus-tikus celurut seperti itu. Jadi aku harus berbuat bagaimana? Untuk sementara, sebaiknya kau diamkan saja mereka. Aku akan berbicara dengan petugas di penginapan ini. Bahkan mungkin aku akan langsung menemui pemiliknya. Jangan terlalu lama. Atau marilah sekarang kita temui pemilik penginapan itu, sebelum aku kehabisan kesabaran. Baiklah. Kita pergi menemui pemilik penginapan itu sekarang. Demikianlah gelagah putih dan raraulan itu pun menemui pemilik penginapan yang kebetulan sedang berada di halaman belakang. Ada apa? Kisanak bertanya pemilik penginapan itu. Gelagah putih pun kemudian telah menyampaikan keluhan istrinya yang merasa terganggu oleh dua orang laki-laki yang merasa diri mereka tidak ada yang berani melawan di penginapan itu. Pemilik penginapan itu menarik nafas panjang. Katanya, maaf Kisanak. Aku dan para petugas di penginapan ini tidak dapat mengatasinya. Mereka pernah memukul petugas dan aku sendiri pernah mereka ancam. Mereka akan membakar penginapan ini jika aku sering memperingatkan kelakuan mereka yang tidak pantas. Jadi, apakah perbuatan mereka itu akan dibiarkan saja aku memang tidak berani berbuat apa-apa. Tetapi penginapanmu akan bangkrut. Kedua orang itu selalu mengganggu orang-orang yang menginap di sini bukan hanya perempuan yang mereka ganggu, tetapi juga tamu-tamu laki-laki sering mereka ganggu dengan meminta agar. Tamu-tamu itu membayar makanan yang telah mereka makan. Lalu apakah yang harus aku lakukan? Apakah Kisanak tidak dapat minta bantuan petugas misalnya? Petugas yang mana? Tidak seorang pun petugasku yang berani. Maksudku petugas di demat ini. Prajurit misalnya, aku belum pernah mencobanya. Tetapi minta bantuan. Prajurit menurut beberapa orang, justru akan dapat menimbulkan persoalan baru. Persoalan apa? Kalau kita bertemu dengan prajurit yang baik jujur dan mendahulukan kewajibannya, kita akan tertolong. Tetapi menurut beberapa orang, ternyata ada prajurit yang justru memanfaatkan kedudukannya untuk kepentingan diri sendiri. Gelagah putih menarik nafas panjang. Ia pun kemudian berpaling kepada Raraulan sambil berkata, kalau begitu, kita pun harus pindah ke penginapan yang lain. Raraulan pun mengangguk. Katanya, ya. Kita akan pindah ke penginapan yang lain. Sayang Kisanak. Aku tidak dapat membantu Kisanak berdua. Kami merasa sangat menyesal. Tetapi apa boleh buat? Gelagah putih pun kemudian telah menyelesaikan pembayarannya selama ia menginap di penginapan itu sebelum mereka pergi. Tetapi untuk pergi meninggalkan penginapan itu pun Raraulan merasa sangat terganggu. Ketika Raraulan kemudian berbenah diri sebelum meninggalkan penginapan itu di dalam ruangan yang diperuntukkan bagi orang-orang perempuan itu, kedua orang yang sering mengganggunya itu justru mendatangi. Beberapa orang perempuan yang ada di dalam bilik itu menjadi ketakutan. Mereka juga mencemaskan keadaan Raraulan yang sudah siap untuk pergi itu. Perempuan-perempuan itu tahu bahwa kedua orang itu sering mengganggu Raraulan setelah perempuan yang terdahulu pergi. Bahkan nampaknya kedua orang itu lebih tertarik kepada Raraulan daripada perempuan yang sering mereka ganggu sebelumnya. Kawakan pergi kemana genduk, bertanya seorang di antara mereka. Raraulan menjadi berdebar-debar. Bukan karena ia menjadi ketakutan. Tetapi jika kehilangan kendali, maka ia akan dapat berbuat sesuatu yang bertentangan dengan niat mereka agar keberadaan mereka di demak tidak menarik perhatian. Raraulan menarik nafas panjang. Ia ingin mengendapkan perasaan yang bergejolak. Hi, apakah kau tulip berkata seorang di antara kedua orang laki-laki itu? Aku bertanya kepadamu, kau akan pergi kemana? Raraulan termangu-mangu. Namun kemudian ia pun menjawab, aku akan pergi keluar dari penginapan ini. Kenapa? Tidak apa-apa. Aku ada urusan lain di tempat lain. Karena itu aku harus pergi. Kenapa begitu cepatnya kau tinggalkan penginapan ini, genduk? Sebaiknya kau tetap saja tinggal di penginapan ini meskipun kau mempunyai urusan di tempat lain. Suamiku mengajak aku pindah penginapan. Biar saja suamimu pindah. Tetapi sebaiknya kau tetap menginap di sini, berkata laki-laki yang lain. Aku harus ikut suamiku. Kami berdua akan menemanimu di sini. Kau tidak perlu takut. Kau pun tidak usah takut kepada suamimu. Nampaknya suamimu seorang pengecut yang tidak akan dapat marah kepadamu jika kau bersamaku di sini. Bagaimanapun juga ia adalah suamiku. Keduanya tertawa. Tetapi tawa itu terhenti ketika mereka melihat seorang laki-laki berdiri di pintu ruang itu. Laki-laki itu adalah suami perempuan yang sedang diganggu laki-laki itu. Hih, untuk apa kau kemari bertanya salah seorang laki-laki itu? Aku akan mengajak istriku berangkat. Kami akan pindah. Pindah ke mana? Ke penginapan yang lain? Kenapa? Tidak apa-apa. Kedua laki-laki itu pun kemudian melangkah mendekati gelagah putih yang berdiri di pintu. Seorang di antara mereka mendorong tubuh gelagah putih sehingga gelagah putih itu melangkah surut beberapa langkah. Kisanak, jika kau mau pindah, pindahlah sendiri. Biarlah istrimu berada di sini. Ia istriku Kisanak. Ia akan pergi ke mana saja aku pergi. Karena itu, maka sekarang pun aku akan membawanya pergi. Beberapa orang yang berada di penginapan itu pun mulai berkerumun. Mereka merasa kasihan kepada suami istri yang malang itu. Seorang di antara mereka telah menemui pemilik penginapan itu dan melaporkan apa yang terjadi. Tetapi pemilik penginapan itu pun tidak berani berbuat apa-apa. Aku sudah mengatakan kepadanya bahwa aku tidak dapat membantunya. Jika aku melibatkan diri, penginapanku ini akan mereka bakar. Orang itu tidak dapat memaksanya. Tetapi orang itu sendiri juga tidak berani berbuat apa-apa. Dalam pada itu gelagah putih pun menjadi gelisah pula. Sementara itu, Raraulam pun sudah berlari keluar mendapatkan suaminya dan bahkan Raraulam pun telah berdiri di belakang gelagah putih. Tinggalkan istrimu di sini, geram salah seorang laki-laki yang mulai kehilangan kesabarannya. Apalagi ketika ia melihat beberapa orang telah mengerumuninya, meskipun dari jarak yang agak jauh. Dalam pada itu selagi gelagah putih membuat pertimbangan-pertimbangan apa yang sebaiknya dilakukan, maka pemilik penginapan itu pun datang mendekati kedua orang laki-laki itu. Tetapi sebelum ia berkata sesuatu, seorang di antara kedua laki-laki itu pun berkata, Jika kau ikut campur, maka penginapanmu ini akan aku bakar. Tidak, Kisanak. Aku tidak akan ikut campur. Lakukan apa yang ingin kau lakukan. Tetapi aku minta, jangan di penginapanku ini. Aku memang tidak akan berani mencegahmu apapun yang akan kau lakukan. Tetapi sekali lagi aku minta jangan lakukan di penginapan ini. Penginapan ini adalah satu-satunya ladang bagiku untuk mencari makan bagi anak dan istriku. Jika kemudian tidak ada orang yang berani menginap di penginapan ini, maka kasehanlah anak dan istriku itu. Kedua orang laki-laki itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian seorang di antara mereka berkata, Aku tidak peduli. Pemilik penginapan itu masih mencoba untuk meyakinkan, Tolonglah Kisanak. Aku benar-benar tidak ingin mencampuri urusan Kisanak. Aku hanya ingin agar Kisanak mengasihani aku. Aku bukan orang yang suka berbelas kasihan. Sekarang aku mau laki-laki ini pergi sementara perempuan ini tinggal di sini. Itu saja. Gelagah putih pun tidak tahu lagi jalan lain yang dapat ditempuh kecuali membuat kedua orang itu jera. Meskipun demikian gelagah putih itu pun masih mencoba mencegah kekerasan, Kisanak. Kisanak jangan bertindak sewenang-wenang seperti itu. Kisanak sebaiknya merasa kasihan kepada pemilik penginapan itu dan kasihan kepada kami berdua. Bukankah tidak sepantasnya seseorang dengan berterus terang mengganggu istri orang lain seperti yang kau lakukan itu? Jika itu terjadi, jawab orang itu, suaminya harus melindunginya. Jika suaminya tidak dapat melindungi istrinya, maka sebaiknya tinggal saja istrimu itu di sini. Baik. Aku sudah kehabisan akal untuk menghindari kekerasan. Tetapi agaknya kalian berdua telah memaksa aku untuk mempergunakan kekerasan. Kau akan mempergunakan kekerasan. Kau agaknya memang suka bergurau. Aku tidak bergurau. Bukankah itu yang Kisanak kehendaki? Gelagah putih itu pun kemudian surut beberapa langkah. Demikian pula raraulan yang ada di belakangnya. Tetapi kedua orang itu pun melangkah maju. Seorang di antara mereka berkata, Kalian akan melarikan diri. Tidak. Aku tidak akan dapat lari. Kalian tentu akan mengejarku. Aku hanya ingin berada di tempat yang lebih luas agar aku dapat berbuat lebih leluasa. Seorang di antara kedua orang itu pun melangkah maju sambil mendorong tubuh gelagah putih. Nah, sekarang kau mau apa? Kita sudah berada di halaman. Tiba-tiba saja, dua jari-jari tangan gelagah putih telah bergerak dengan cepat, Menyentuh beberapa simpul syaraf di dada serta di bawah leher orang itu. Demikian cepatnya sehingga orang itu tidak sempat berbuat apa-apa. Hampir saja tubuh itu terjatuh, Jika gelagah putih tidak dengan cepat menangkapnya. Nah, berkata gelagah putih, Lihat apa yang terjadi dengan kawanmu ini. Kemarilah, pegangi tubuh ini. Ia sedang tertidur nyenyak. Jangan cemas, nanti ia akan terbangun sendiri. Setan kau, geram warang itu, aku bunuh kau. Jangan mencoba. Aku hanya membuat kawanmu ini tidur. Tetapi jika kau mencoba melawan, Maka aku tidak akan sekedar membuatmu tidur. Tetapi kau akan lumpuh sepanjang hidupmu. Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun ia tidak dapat mengelak dan kenyataan, Bahwa kawannya itu memang terhidur. Karena orang itu masih saja berdiri termangu-mangu. Maka gelagah putih itu pun berkata sekali lagi, Pegangi kawanmu ini. Kau dengar. Atau aku akan melepaskannya sehingga ia akan jatuh dan terbaring di tanah. Laki-laki itu menjadi ragu-ragu. Namun kemudian ia pun mendekati gelagah putih, Sementara gelagah putih menyerahkan orang itu sambil berkata, Papah orang ini ke pembaringannya. Biarkan saja sampai ia terbangun sendiri. Jangan mencoba membangunkan, Karena care yang tidak benar akan dapat merusakkan syarafnya Sehingga ia justru tidak akan pernah bangun. Orang itu pun kemudian menerima kawannya yang tertidur itu dan memapahnya ke pembaringannya. Beberapa orang yang menyaksikan masih saja berdiri keheranan. Mereka tidak tahu apa yang telah dilakukan oleh gelagah putih, Sehingga laki-laki yang masih terhitung muda itu mampu membuat seseorang tertidur nyenyak. Namun mereka yang dicengkam oleh perasaan heran itu pun segera menyadari keadaan ketika laki-laki yang masih terhitung muda itu minta diri. Kepada pemilik penginapan itu ia pun berkata, Sudahlah kisana. Aku akan pergi. Aku akan mencari penginapan yang lain. Tetapi besok aku akan melihat kemari, Apakah kedua orang laki-laki itu tidak menjadi jerah? Baiklah kisana. Sekali lagi aku minta maaf, Bahwa aku tidak mampu berbuat apa-apa sebagai pemilik penginapan ini yang seharusnya bertanggung jawab terhadap ketenangan dan kenyamanan tamu-tamunya. Demikianlah, Maka gelagah putih dan raraulan pun meninggalkan penginapan itu. Namun adalah di luar perhatian gelagah putih dan raraulan, Bahwa di antara mereka yang menyaksikan peristiwa di penginapan itu dua orang di antaranya menjadi Sangat tertarik. Mereka mengerti bahwa laki-laki yang masih terhitung muda itu adalah orang yang berilmu tinggi. Seorang di antara mereka pun berbisik, Marilah. Kita ikuti mereka. Mereka akan bermalam di mana? Kawannya mengangguk sambil berdesis, Baik. Kita akan melihat. Mereka akan bermalam di mana? Sejenak kemudian, Gelagah putih dan raraulan telah meninggalkan penginapan itu. Mereka berjalan menyusuri jalan yang tidak begitu ramai. Kita bermalam di mana kakang tentu ada banyak penginapan di sini. Raraulan mengangguk. Namun ia pun berkata, Bukankah kita menginginkan menginap di penginapan yang tidak mendapat banyak perhatian? Ya, penginapan seperti penginapan yang baru saja kita tinggalkan tentu masih ada. Kita dapat bertanya kepada para pemilik kedai di pinggiran, Jangan di tengah-tengah kota. Raraulan mengangguk-angguk. Namun ternyata ketajaman naluri mereka, Gelagah putih dan raraulan dapat mengetahui, Bahwa ada dua orang yang mengikuti mereka. Itulah yang kita cemaskan, Rara, Desis Gelagah putih. Bukankah ada dua orang yang mengikuti kita? Ya, aku juga merasakannya. Ketika kita berbelok di tikungan, Aku melihat keduanya. Baiklah. Biarlah mereka tetap mengikuti kita. Kita justru akan pergi keluar kota. Kemana? Kemana saja, Asal kedua orang itu menjadi bingung. Kebulat panjang? Ya, Kita ingin tahu, Apa yang mereka lakukan terhadap kita. Kedua orang itu pun kemudian berjalan semakin cepat menuju ke pintu gerbang kota, Bahkan keduanya pun kemudian telah keluar pintu gerbang menuju ke daerah persawahan. Kedua orang yang mengikuti keduanya pun masih mengikutinya pula. Namun mereka menjadi saling bertanya, Kemana kedua orang itu pergi? Gelagah putih dan raraulan masih saja berjalan menyusuri jalan yang justru menjauhi pintu gerbang kota. Bukankah keduanya mengatakan akan mencari penginapan bertanya seorang di antara mereka? Ya, Tetapi kenapa mereka justru menjauhi kota bagaimana aku tahu, Sahut yang lain. Tetapi keduanya masih saja tetap mengikuti gelagah putih dan raraulan. Mereka masih belum sadar, Bahwa gelagah putih dan raraulan sudah mengetahui bahwa mereka berdua telah diikuti oleh kedua orang itu. Ketika gelagah putih dan raraulan sampai di tikungan yang terlindung oleh serumpun pohon jarak kepiar, Maka gelagah putih dan raraulan pun itu justru berhenti dan menyelinap di antara pohon jarak itu. Kedua orang yang mengikuti gelagah putih dan raraulan itu masih belum sadar, Bahwa kedua orang yang mereka ikuti itu justru telah menunggu mereka di balik tikungan. Karena itu, maka ketika keduanya sampai di tikungan, keduanya termangu-mangu sejenak. Mereka tidak melihat lagi dua orang laki-laki dan perempuan yang mereka ikuti. Kemana mereka berdua bertanya seorang di antara mereka. Mereka tadi berbelok kemari, Sahut yang lain. Namun keduanya terkejut ketika mereka mendengar seseorang bertanya, Apakah kalian mencari kami? Keduanya segera berpaling. Sebenarnya lah dari balik rumpun jarak ke PR itu dua orang laki-laki dan perempuan yang mereka cari itu pun muncul. Keduanya bergeser surut sambil mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Ternyata kedua orang laki-laki dan perempuan itu, Setidak-tidaknya laki-laki yang masih terhitung muda itu adalah seorang yang memang berilmu tinggi. Mereka segera mengetahui bahwa mereka telah diikuti sampai ke tengah-tengah bulak itu. Kisanak berkata gelagah putih sambil melangkah maju, Kenapa kalian mengikuti kami? Siapa yang mengikuti kalian? Kami berdua memang akan berjalan melalui jalan ini. Kalian akan kemana itu bukan urusanmu. Tetapi ketika kalian sampai di tikungan, kalian justru bertanya, kemana kami berdua? Segalanya hanya kebetulan saja. Semula kami lihat kalian berjalan di depan kami. Namun kemudian kalian tiba-tiba tidak kelihatan. Bukankah wajar jika kami bertanya, kemana orang-orang yang kami lihat berjalan di depan kami? Bagus. Jika demikian, silakan melanjutkan perjalanan, keduanya saling berpandangan sejenak. Mereka tidak tahu akan pergi kemana. Namun seorang di antara mereka pun kemudian berkata, Baiklah, kami akan meneruskan perjalanan. Silahkan. Kamilah yang kemudian akan berjalan di belakang kisanak berdua. Kalian akan mengikuti kami? Tidak. Bukankah kami berjalan searah? Tetapi kenapa kami yang harus berjalan lebih dahulu? Tidak apa-apa. Jika kalian berjalan di belakang kami, maka kami akan menuduh kalian mengikuti kami. Kedua orang itu menjadi ragu-ragu. Jika mereka meneruskan perjalanan, maka mereka memang tidak mempunyai tujuan. Nampaknya kalian menjadi ragu-ragu, berkata gelagah putih kemudian. Kedua orang itu masih saja termanggu-manggu sehingga gelagah putih justru tertawa sambil berkata, Kenapa kalian menjadi bingung? Silahkan pergi kemana saja kalian ingin pergi. Kami tidak akan mengganggu kalian. Bahkan kami minta maaf, bahwa kami telah keliru karena kami menyangka kalian sengaja mengikuti kami. Namun akhirnya seorang di antara mereka pun berkata, terus terang kisana. Kami memang sengaja mengikuti kalian. Mengikuti kami? Kenapa? Apakah ada yang salah pada kami berdua? Kalian berdua sangat mencurigakan. Kalian mempunyai ilmu yang tinggi, tetapi kalian bermalam berbaur dengan orang-orang kebanyakan dan pedagang-pedagang kecil. Ya, mungkin kami memang mempunyai sedikit ilmu. Tetapi apa salahnya kami bermalam di penginapan itu? Kami tidak mempunyai uang cukup untuk bermalam di tempat yang lebih baik. Apa yang kalian lakukan di demak ini kisana nanti dulu? Siapakah kalian berdua? Dan apakah hak kalian untuk mengurusi kami berdua? Siapapun kami dan apapun yang kami lakukan, bukankah kami tidak melanggar tatanan? Kami kemarin telah menangkap seorang petugas Sandi dari Pajang. Orang itu mengaku bahwa ia mempunyai beberapa kawan di demak. Seorang petugas Sandi tentu memiliki bekal ilmu yang tinggi. Karena itu, ketika aku melihat kemampuan kisana, maka kami pun segera menghubungkan kisana dengan kawan-kawan petugas dari Pajang yang telah kami tangkap. Jadi kisana berdua akan menangkap kami ya. Lalu apa yang akan kalian lakukan terhadap kami berdua? Itu bukan persoalan kami. Kami akan menyerahkan kalian kepada pemimpin kami. Pemimpin kamilah yang akan memutuskan, apa yang akan dilakukan terhadap kalian berdua. Tetapi kami sama sekali tidak berhubungan dengan petugas Sandi yang manapun. Kami datang ke demak untuk mencari hubungan dengan saudara-saudara seperguruan kami, karena kami mendengar bahwa perguruan kami sedang bangkit dan menyusun diri kembali. Perguruan apa? Perguruan Kedung Jati. Perguruan Kedung Jati, sahut yang seorang lagi dengan serta merta, kau mengaku murid dari Perguruan Kedung Jati. Bukan aku. Tetapi istriku. Ia adalah murid dari Perguruan Kedung Jati yang ingin bergabung dengan saudara-saudaranya. Benar iya murid dari Perguruan Kedung Jati ya. Jangan mencoba untuk berbohong. Ketahuilah bahwa aku adalah murid dari Perguruan Kedung Jati. Gelagah putih tersenyum. Katanya, jadi kalian adalah murid-murid dari Perguruan Kedung Jati. Jika demikian, apakah wewenang kalian untuk mencurigai kami? Apa pula wewenang Kisanak, sehingga Kisanak kemarin telah menangkap seorang petugas Sandi dari Pajang? Aku murid dari Perguruan Kedung Jati. Tetapi kakang lurah ini adalah seorang prajurit demak yang bertugas untuk mengawasi dan kalau perlu ia mempunyai wewenang untuk menangkap orang-orang yang dicurigai menjadi petugas Sandi di demak. Jadi kalian berdua adalah wujud dari kerjasama antara demak dan Perguruan Kedung Jati. Ya, jawab orang itu, nah, ternyata bahwa kalian adalah orang-orang yang benar-benar mencurigakan. Apalagi kalian sudah berani mengaku murid dari Perguruan Kedung Jati. Istriku tidak sekadar mengaku aku murid dari Perguruan Kedung Jati. Ya memang murid dari Perguruan Kedung Jati. Apakah yang kau katakan itu benar? Tentu, sahutra rawulan, aku adalah murid dari Perguruan Kedung Jati. Soalnya bagaimana aku harus membuktikan? Ada beberapa unsur gerak yang khusus bagi setiap perguruan yang besar. Demikian pula dengan Perguruan Kedung Jati. Nah, jika kau memang murid dari Perguruan Kedung Jati, buktikan. Kita akan memperlihatkan ilmu kita. Kita akan memperlihatkan unsur-unsur yang khusus dari Perguruan Kedung Jati. Jadi kita harus bertempur bertanya rarawulan. Itu adalah satu-satunya care untuk membuktikan, apakah benar kau murid Perguruan Kedung Jati atau bukan. Baik, aku akan mempersiapkan diri. Rarawulam pun kemudian telah menyingsingkan kain panjangnya, sehingga yang dikenakannya kemudian adalah pakaian khususnya yang semula tertutup oleh kain panjangnya. Bersiaplah kisanak. Tetapi jika kau bukan murid dari Perguruan Kedung Jati, maka jangan menyesal bahwa tulang-tulang igamu berpatahan. Jangan sesumbar. Kau menjadi sangat ketakutan ketika laki-laki di penginapan itu mengancamu, sehingga suamimu harus melindungimu. Jika kau murid Perguruan Kedung Jati, maka kau sendiri akan dapat menyelesaikan kedua orang laki-laki yang tidak mengenal unggah-ungguh itu. Aku masih berniat untuk menyembunyikan kebenaran tentang jati diriku. Tetapi di sini yang ada hanya kami berdua dan kalian berdua. Baik. Marilah kita lihat, apakah kau benar-benar menguasai ilmu Kanuragan dari Perguruan Kedung Jati. Keduanya pun kemudian telah mempersiapkan diri. Gelagah putih dan orang yang disebut Kilurah itu pun kemudian bergeser menjauh. Sejenak kemudian, kedua orang yang pernah menyerap ilmu dari Perguruan Kedung Jati itu pun telah terlibat dalam pertarungan yang menegangkan. Raraulan yang telah menyadap ilmu Sekar Mirah yang bersumber dari Perguruan Kedung Jati dengan perantara Kisumangkar, segera melibat lawannya. Raraulan sengaja memergunakan insur-unsur gerak yang diandalkan dari Perguruan Kedung Jati. Orang yang mencurigai gelagah putih dan raraulan yang mengaku murid dari Perguruan Kedung Jati itu pun segera mengenal unsur-unsur terbaik yang tidak semua murid mendapat kesempatan untuk menguasainya. Jika sekali dua kali, meluncur juga unsur gerak dari Perguruan yang lain, justru membuat orang yang mencurigainya itu bingung. Ia mengira bahwa perempuan itu telah mempelajari ilmu yang mengalir dari Perguruan Kedung Jati pada tataran yang tinggi sekali. Dengan demikian, dalam waktu dekat, orang yang mencurigai kedua orang suami istri itu pun telah mengalami kesulitan. Beberapa kali ia terdorong surut. Kemudian terpelanting dan terbanting jatuh. Seluruh tubuhnya sudah terasa sakit sementara ada tulangnya yang seakan-akan jadi retak. Karena itu, maka orang itu pun kemudian bergeser surut untuk mengambil jarak. Diangkatnya kedua tangannya ke depan sambil berkata, cukup, cukup. Nah, apakah kau percaya bahwa aku adalah murid dari Perguruan Kedung Jati? Ya, aku percaya. Melihat unsur-unsur gerak dari ilmumu, maka kau benar-benar murid dari Perguruan Kedung Jati yang justru sudah berada di tataran yang lebih tinggi dari tataran ilmuku. Ilmumu sudah terlalu rumit bagiku. Nah, jadikah sudah meyakini bahwa aku murid dari Perguruan Kedung Jati? Ya, apakah dengan demikian, kau masih tetap mencurigai kami sebagai petugas sandi dari manapun datangnya? Tidak. Tetapi apa yang akan kau lakukan? Adalah kebetulan bahwa aku telah bertemu dengan seorang murid dari Perguruan Kedung Jati. Sekarang tunjukkan kepadaku, di mana aku dapat menemui kisah balintang. Aku ingin bertemu dan menyatakan niatku untuk bergabung kembali jika benar Perguruan Kedung Jati akan bangkit. Maksudmu, kau akan menemui langsung kisah balintang. Tanda tanya. Ya, jawab rara wulan, aku akan bertemu langsung. Dengan kisah balintang. Orang itu menggeleng sambil berkata, itu tidak mungkin, kisah nak. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat menemui langsung kisah balintang. Orang-orang tertentu yang bagaimana? Orang-orang yang berilmu tinggi atau orang yang berpangkat tinggi di demak? Tidak. Yang dapat bertemu langsung dengan kisah balintang adalah orang-orang yang sudah mendapat kepercayaan dari kisah balintang. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang akan dapat menemuinya. Meskipun orang itu berilmu tinggi atau yang mempunyai jabatan di pemerintahan demak, tetapi kalau orang itu masih belum mendapat kepercayaan dari kisah balintang, ia tidak akan mendapat kesempatan untuk menemuinya. Jadi, apa yang harus aku lakukan lebih dahulu agar aku dapat bertemu dan berbicara dengan kisah balintang? Kau harus melalui beberapa anak tangga. Jika kau benar-benar ingin bertemu, kau dapat ikut aku kelak menemui anak tangga yang pertama. Ada berapa buah anak tangga yang harus aku lalui tidak tentu. Menurut keadaan orang yang akan menemuinya. Mungkin pada anak tangga ketiga, ia sudah mendapat kepercayaan, sehingga untuk selanjutnya segala sesuatunya akan menjadi lebih lancar. Meskipun demikian, tetapi seseorang tidak akan dapat menemuinya langsung. Jadi bagaimana? Kenapa kata-katamu berbelit-belit? Atau aku harus memaksamu agar kau berkata dengan wajar? Aku sudah mengatakan apa adanya kisah nak, di mana aku dapat bertemu dengan anak tangga yang pertama itu. Aku akan menemuimu dan memberitahukan kepadamu. Kapan dan di mana? Aku akan berhubungan lebih dahulu dengan orang yang disebut anak tangga yang pertama di sisi Timur Demak. Karena anak tangga yang pertama itu, di sisi yang lain orangnya lain lagi. Gila kau kisah nak. Tetapi baiklah. Aku akan menunggumu di luar pintu gerbang esok dini hari sebelum fajar. Kau harus datang bersama anak tangga pertama itu. Bukan aku yang menentukan kisah nak. Tetapi anak tangga yang pertama itu. Segala sesuatunya tergantung kepadanya. Kenapa tidak kau katakan saja, siapa orangnya dan di mana tempat tinggalnya? Apakah kau akan menemuinya langsung ya? Tidak dapat kisah nak. Orang itu berada di sebuah barak. Bergabung dengan barak satu kesatuan perujurit. Raraulam pun kemudian berkata, ternyata kau adalah murid perguruan Kedung Jati di tataran yang paling bawah. Meskipun kau bukan pemula yang baru kemarin berguru kepada orang-orang Kedung Jati, ternyata bahwa ilmu sudah berada di tataran kedua, namun agaknya kau adalah orang yang tidak terpakai sehingga kau sama sekali tidak mempunyai wewenang apapun. Baik di perguruan Kedung Jati, maupun di tangga jabatan para petugas Sandi di Demak. Karena itu, pergilah. Aku akan mencari jalan sendiri. Aku tidak memerlukan anak tangga yang pertama itu. Aku akan langsung mencari hubungan dengan kisah balintang. Karena sebenarnya lah aku adalah orang yang berhak mewarisi tongkat bajap putih yang kedua setelah tongkat bajap putih yang ada di tangan kisah balintang. Kenapa kau merasa mewarisi tongkat bajap putih? Kedua aku adalah murid terbaik di perguruan Kedung Jati. Kau masih terlalu muda dibandingkan dengan beberapa orang terpenting di lingkungan perguruan Kedung Jati. Sebagian besar dari mereka bukan orang-orang perguruan Kedung Jati yang murni. Sebagian dari mereka adalah pemimpin-pemimpin dari beberapa perguruan kecil yang tersebar di wilayah Demak. Bahkan ada pemimpin-pemimpin gerombolan perampok yang justru seharusnya dimusnahkan. Tetapi nampaknya Kedung Jati yang mau bangkit itu telah bergabung dengan kekuatan di semua aliran tanpa memilih. Agaknya perguruan Kedung Jati pada saat ini telah meninggalkan paugeran pokok perguruan sekedar untuk mendapatkan banyak pengikut. Bagaimana menurutmu paugeran pokok perguruan itu? Perguruan Kedung Jati tidak seharusnya menjadi sarang. Orang-orang yang mementingkan diri sendiri. Sebagian besar dari mereka yang justru memegang kendali di perguruan Kedung Jati adalah orang-orang yang menumpang mencari keuntungan lahir dan batin. Orang itu termangu-mangu sejenak. Sedangkan Raraulan berkata selanjutnya, Nah, aku peringatkan kepada para pemimpin di Demak. Agaknya para pemimpin di Demak harus berhati-hati jika ingin bekerjasama dengan perguruan Kedung Jati yang sekarang. Perguruan Kedung Jati yang kepemimpinannya justru banyak berada di tangan orang-orang yang sebenarnya bukan murid-murid perguruan Kedung Jati yang sebenarnya harus memiliki jiwa perjuangan yang sebenarnya dari perguruan Kedung Jati. Karena itulah, maka aku ingin bertemu langsung dengan kisah balintang. Aku akan menuntut hakku untuk menjadi pewaris kepemimpinan kedua setelah kisah balintang. Aku akan bersedia diuji dengan segala kira. Karena memang tidak ada orang yang sekarang berada di deretan kepemimpinan perguruan Kedung Jati yang kacau itu dapat mengimbangi kemampuanku dalam segala bidang. Bahkan bidang olahkan huragan. Kedua orang itu bagaikan orang kebingungan. Mereka mendengarkan Samlil mengangguk-angguk. Bahkan jantung mereka rasa-rasanya telah tersentuh oleh pengakuan perempuan itu. Sebenarnya lah orang yang mengaku murid dari perguruan Kedung Jati itu melihat sendiri dan bahkan mengalami sentuhan ilmu dengan perempuan itu. Ilmu nyeleng sebagian tidak dapat dimengertinya. Karena itu, maka dengan gagap ia pun bertanya, jadi, apa yang harus aku lakukan? Pergi dari tempat ini. Jangan mencoba mencari aku lagi. Jika aku melihat kalian berdua di demat, maka aku akan membunuh kalian. Tetapi apakah aku harus mengatakan kepada orang yang berada di anak tangga pertama bahwa kau akan menunggunya di luar pintu gerbang esok dini hari sebelum fajar? Tidak. Aku tidak memerlukan tikus-tikus kelurut seperti kalian. Aku memekarkan orang-orang yang mempunyai kedudukan yang menentukan di perguruan Kedung Jati. Tetapi mereka semuanya sulit ditemui. Kau tidak akan tahu di mana mereka berada. Pada suatu saat, merekalah yang akan mencari aku. Bukan aku yang harus mencari mereka. Jika pada suatu saat nanti aku membunuhmu dan membunuh orang-orang yang mengaku murid dari perguruan Kedung Jati, maka para pemimpinmu tentu akan mencari aku. Dan jika aku membunuh para pemimpinmu yang sebagian memang bukan orang-orang dari perguruan Kedung Jati itu maka kisah balintang tentu akan mencari aku. Wajah orang itu pun menjadi sangat tegang. Namun Raraulan berkata pula, Aku belum akan mulai membunuh hari ini. Orang itu masih saja membeku. Tetapi kata-kata Raraulan itu terdengar seperti suara guruh di musim kemarau. Pergilah. Kenapa kau masih dam saja baik? Baik. Terima kasih. Kami akan pergi. Orang itu pun kemudian menggamit kawannya yang menyebut dirinya petugas dari demek itu. Kemudian keduanya. Dengan tergesa-gesa meninggalkan kedua orang laki-laki dan perempuan itu. Mereka berjalan semakin lama semakin cepat. Tetapi mereka baru sadar bahwa mereka telah mengambil arah yang keliru. Mereka tidak mengambil arah kembali ke demek. Tetapi mereka berjalan terus searah dengan saat mereka mengikuti dua orang laki-laki dan perempuan yang ternyata justru telah menjebak mereka. Kita akan pergi kemana bertanya petugas Sandi dari demek itu. Orang yang mengaku murid dari perguruan Kedung Jati itu pun termangu-mangu. Namun kakinya masih saja melangkah terus. Kita cari jalan sidatan untuk kembali ke demek. Jawabnya. Ya. Kita harus kembali secepatnya. Untuk apa? Bukankah kita akan melaporkan keberadaan kedua orang itu agar mereka ditangkap? Kenapa mereka harus ditangkap? Petugas Sandi dari demek itu termangu-mangu. Sementara orang yang mengaku murid perguruan Kedung Jati itu berkata, mereka berdua tidak mempunyai hubungkan apa-apa dengan demek. Apalagi jika kau hubungkan dengan kesiapan demek untuk mengambil alih kepemimpinan Mataram. Kedua orang itu hanya berkepentingan dengan perguruan Kedung Jati. Petugas Sandi dari demek itu termangu-mangu sejenak. Menurut pendapatku, biarkan saja kedua orang itu. Biar saja jika akhirnya ia dapat bertemu dengan kisah balintang. Bahkan mungkin keberadaan orang itu dalam kepempimpinan. Perguruan Kedung Jati akan membuat perguruan Kedung Jati menjadi semakin kokoh. Tetapi mungkin juga akan dapat menimbulkan pertentangan-pertentangan di antara para pemimpinnya yang menurut orang itu justru terdiri dari orang-orang yang sebenarnya bukan murid-murid perguruan Kedung Jati. Itu urusan para pemimpin di perguruan Kedung Jati. Aku tidak tahu apa yang akan mereka putuskan. Tetapi apakah kau akan melaporkan kepada orang yang kau sebut anak petangga pertama itu? Tidak. Itu hanya akan menyulitkan aku sendiri. Jika kami para murid dari perguruan Kedung Jati harus mencarinya, maka aku pun tentu akan mendapat tugas mencarinya. Sementara itu perempuan yang nampaknya garang itu sudah mengancam, jika sekali lagi kami bertemu, maka ia akan membunuhku. Jika demikian biarlah aku saja yang melaporkan keberadaannya. Karena jika terjadi gejolak di perguruan Kedung Jati, maka gejolak itu tentu akan berpengaruh pula terhadap langkah-langkah yang akan diambil oleh demat. Jangan lakukan itu. Sekali lagi aku beringatkan, jika kita harus terlibat untuk mencari kedua orang itu, maka kita akan dapat terbunuh. Perempuan itu mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Mungkin laki-laki itu mempunyai ilmu yang lebih tinggi lagi. Karena itu lupakan kedua orang itu. Mereka tidak berbahaya bagi demat, karena mereka bukan telik sandi dari pajang maupun mataram. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai persoalan sendiri dengan perguruan Kedung Jati. Persoalannya adalah persoalan orang-orang yang berada pada tataran di atas dalam jajaran kepemimpinan perguruan Kedung Jati. Dan itu berada di luar jangkauanku. Karena itu, maka lebih baik aku dan kau melupakan mereka. Melupakan bahwa kita pernah bertemu dengan kedua orang itu. Petugas sandi dari demat itu mengangguk-angguk. Ia pun akan merasa lebih baik tidak bersangkut laut dengan kedua orang yang berilmu tinggi dan tidak tercakup dalam bidang tugasnya untuk mengamati petugas-petugas sandi dari luar demat. Karena itu, maka orang itu pun sependapat bahwa mereka sebaiknya melupakan saja kedua orang yang mengaku akan berhubungan langsung dengan kisah balintang, pemimpin tertinggi dari perguruan Kedung Jati yang baru. Pada saat kedua orang itu pergi, Gelagah Putih dan Raraulan sempat mengamati beberapa lama sambil tersenyum. Dengan nada-data Gelagah Putih berkata, akan kemana kedua orang itu? Kenapa mereka tidak berbalik dan kembali saja ke demat? Keduanya menjadi bingung sehingga tidak sempat memilih arah, sahut Raraulan sambil tertawa. Lalu bagaimana dengan kita? Kita akan kembali ke demat. Apakah orang itu tidak akan melaporkan kepada orang yang disebutnya berada pada anak tangga pertama? Masih diperlukan beberapa jenjang untuk sampai kepada seseorang yang dapat mengambil keputusan, jawab Gelagah Putih, untuk itu tentu akan diperlukan lebih dari dua hari. Baru ada keputusan apakah mereka akan mencari kita atau tidak. Sementara itu tugas kita pun sudah hampir selesai. Kita sudah mendapat banyak keterangan. Hubungan antara kedua orang yang mengikuti kita itu pun merupakan gambar dari hubungan antara demat dan perguruan Kedung Jati. Karena itu dalam sehari ini tugas kita di demat dapat kita anggap selesai. Kita akan kembali ke Mataram. Mudah-mudahan kita dapat bertemu dengan Raden Yudatengara di Mataram, sehingga keterangan yang kita berikan dapat diperkuat oleh keterangan Raden Yudatengara atau sebaliknya. Rara Wulan mengangguk-angguk katanya, baik, takang. Tetapi apalagi Van ingin kita ketahui. Kita akan melihat latihan-latihan para prajurit di alun-alun esok pagi. Kita akan memperbandingkan tingkat kemampuan mereka dengan para prajurit Mataram. Rara Wulan mengangguk-angguk. Katanya, ya. Dengan demikian, maka laporan kita akan menjadi semakin lengkap. Demikianlah keduanya pun telah kembali ke demat. Namun mereka kemudian memilih berada di sisi lain serta mencari penginapan yang kira-kira tidak akan menimbulkan persoalan. Kita justru mencari penginapan yang agak lebih baik, kakang. Ya, mudah-mudahan tidak ada persoalan apa-apa, keduanya pun kemudian telah menenggelamkan diri di penginapan justru untuk menghindari persoalan-persoalan yang mungkin dapat timbul. Baru esok pagi mereka akan keluar dari penginapan dan pergi ke alun-alun untuk menyaksikan sodoran serta latihan-latihan ke prajuritan dari berbagai macam kesatuan. Dalam kesiagaan tertinggi, demak memang sering mengadakan latihan-latihan besar-besaran untuk membangkitkan kepercayaan diri para prajuritnya. Menurut berita, bukan hanya para prajurit yang akan menunjukkan kemampuannya di alun-alun. Tetapi sekelompok murid dari perguruan Kedung Jati juga akan menunjukkan kemampuan mereka dalam melahkan huragan. Baik secara pribadi maupun dalam kerjasama di antara mereka. Bahkan mereka akan memberikan gambaran perang gelar yang lengkap. Ada berapa orang murid perguruan Kedung Jati sehingga mereka akan melakukan latihan perang gelar yang lengkap bertanya rara-rawulan. Entahlah. Tetapi menilik gerakan yang dilakukan di beberapa tempat, perguruan Kedung Jati memang memiliki murid atau katakanlah pengikut yang cukup banyak. Apakah mereka benar-benar murid yang menyadap ilmunya dari aliran perguruan Kedung Jati atau bahkan mereka yang sama sekali tidak mengenal ilmu dari aliran perguruan Kedung Jati? Rara-rawulan mengangguk-angguk. Namun latihan perang itu tentu akan sangat menarik sekali untuk ditonton dan kemudian diperbandingkan dengan tingkat kemampuan para prajurit Mataram. Demikianlah, keduanya benar-benar tidak keluar dari penginapan hari itu. Bahkan mereka pun memesan makan dan minum dari penginapan itu pula agar mereka tidak usah mencari kedai untuk membeli makan. Di hari berikutnya, maka keduanya pun telah mempersiapkan diri untuk pergi ke alun-alun. Mereka justru berusaha untuk tidak menarik perhatian. Mereka akan berada di antara rakyat yang menonton geladi perang-perangan itu sehingga mereka berdua pun harus dapat berbaur dengan mereka dalam wujudlah hiriahnya. Sebelum berangkat gelagah putih dan rara-rawulan telah membayar ruang sewa penginapan untuk semalam, karena mereka tidak akan kembali lagi ke penginapan itu. Kalian akan pergi ke mana? Kami akan melanjutkan perjalanan kami, kalian akan ke mana? Kami akan pergi ke kudus. Kenapa tidak esok pagi saja? Hari ini ada geladi besar para prajurit yang memang sering diadakan di alun-alun. Hari ini akan ada latihan gabungan antara para prajurit demak dengan para murid dan perguruan kedung jati. Sayang sekali, desis gelagah putih. Tetapi gelagah putih dan rara-rawulan ternyata pergi ke alun-alun. Namun mereka berusaha untuk berbaur dengan banyak orang yang juga akan pergi menonton ke alun-alun. Sambil berjalan menghanyutkan diri dalam arus orang-orang yang akan menonton ke alun-alun, gelagah putih pun berkata, hubungan yang rapat antara demak dengan perguruan kedung jati tidak dirahasiakan lagi. Bahkan hubungan itu akan digelar setara terbuka di alun-alun dalam latihan besar-besaran yang akan diselenggarakan hari ini. Rara-rawulan mengangguk-angguk. Katanya, agaknya para pemimpin demak dan perguruan kedung jati akan hadir. Agaknya kisah balintang pun akan hadir pula. Mungkin sekali kisah balintang akan hadir. Tetapi kita tidak akan dapat berbuat apa-apa. Kisah balintang tentu berada di antara orang-orang yang dipercayainya. Ya, sayang sekali kita tidak akan dapat memanfaatkan keberadaannya di demak. Jangan kehilangan pertimbangan dan perhitungan. Kita tidak dapat hanya berdasarkan pada kemauan dan perasaan saja. Rara-rawulan mengangguk-angguk pula. Beberapa saat kemudian, mereka pun sudah berada di alun-alun. Orang pun sudah berdesakan berdiri di pinggir alun-alun yang dipagari dengan gawar lawe. Di sekeliling alun-alun telah terpasang rontek, umbul-umbul dan kelebet beraneka warna. Sedang di depan panggung kehormatan telah berdiri berjajar beberapa tunggul kebesaran demak dengan kelebet yang bergambar berbagai lambang kesatuan para prajurit demak. Yang terjadi ini lebih condong disebut pagelaran raksasa daripada latihan bagi para prajurit, Ya, tetapi pagelaran semacam ini memang dapat memberikan kebanggaan bagi para prajurit, sehingga dengan demikian mereka akan menjadi lebih mantap berjuang bagi satu keyakinan tanpa dapat menilai makna dari keyakinan itu. Karena sebenarnya lah bahwa keyakinan itu telah dihunjamkan ke dalam otak mereka dengan serta-merta. Raraulan tidak menjawab. Ia hanya mengangguk-angguk saja. Sementara itu, orang-orang pun bergerak mendekati gawar, sehingga para prajurit yang berjaga-jaga di seputar alun-alun itu harus menghalau mereka agar mereka itu mundur dan tidak mendesak, apalagi memutuskan gawar lawe. Agaknya latihan-latihan di alun-alun itu akan segera dimulai. Yang pertama kali akan dilakukan oleh para prajurit itu justru semacam pertandingan. Para prajurit pilihan akan melakukan sodoran. Dua orang akan bertanding dengan tombak yang tumpul di atas punggung kuda. Ketika kemudian terdengar benda berbunyi, maka orang-orang yang berkerungun di sekitar alun-alun itu pun bagaikan digoyang namun para prajurit yang berjaga-jaga di seputar alun-alun itu kembali mendorong mereka untuk mundur. Sejenak kemudian, dua orang berkuda dengan tombak yang berujung tumpul telah bergerak maju ke depan panggung kehormatan. Mereka memberikan hormat kepada para pemimpin yang berada di panggung kehormatan. Selain Kang Jeng Adipati, para pemimpin tertinggi di Demak, telah hadir pula pimpinan tertinggi perguruan Kedung Jati, kisah balintang dengan membawa tongkat kebesarannya. Dari kejauhan gelagah putih dan raraulan tidak dapat melihat dengan jelas siapa saja yang berada di panggung kehormatan itu. Namun keduanya sempat melihat sosok yang membawa tongkat baja putih. Gelagah putih dan raraulan yang memiliki kemampuan Aji Saptapan dulu itu pun segera mengeterapkannya, sehingga mereka berdua melihat dengan lebih jelas, bahwa di panggung kehormatan itu memang duduk pula kisah balintang. Kisah balintang dengan tongkat baja putih itu, Ya, jika kita mampu mempergunakan kesempatan ini, maka kita akan mendapatkan tongkat baja putih itu. Kita tidak akan mendapatkan kesempatan itu sekarang. Di panggung kehormatan itu duduk para pemimpin Kadipat Tendemak. Di antara mereka tentu terdapat orang-orang berilmu tinggi. Selain mereka, maka kisah balintang pun tentu membawa pengawal-pengawal terbaiknya, tidak peduli mereka berasal dari gerombolan perampok sekalipun. Raraulan mengangguk-angguk. Namun sebenarnya lah ia ingin sekali dapat berbuat sesuatu. Namun raraulan pun menyadari bahwa ia tidak boleh hanyut sekedar dalam arus perasaannya tanpa menghiraukan pertimbangan nalar dan perhitungan. Karena itu, maka gelagah putih dan raraulan pun tidak berniat berbuat apa-apa selain menonton latihan besar-besaran yang akan dilakukan di alun-alun. Namun keduanya meragukan, sebesar apakah latihan itu, bahwa di alun-alun itu juga akan dilakukan latihan perang gelar. Gelarnya tentu kecil kerilan, berkata gelagah putih di dalam hatinya. Sejenak kemudian, kedua orang berkuda yang membawa tombak yang ujungnya tumpul itu sudah meninggalkan panggung kehormatan. Mereka melarikan kuda mereka ke kedua sisi alun-alun. Sejenak kemudian terdengar suara benda pertama, sehingga kedua orang yang akan melakukan sodoran itu segera mempersiapkan diri, mengamati pakaian mereka, tombak mereka dan kelengkapan-kelengkapan mereka yang lain. Ketika benda itu berbunyi dua kali, maka kedua orang yang duduk di atas punggung kuda itu pun segera bersiap. Sedangkan ketika terdengar suara benda untuk ketiga kalinya, maka kedua orang berkuda itu pun segera memacu kudanya. Mereka telah merundukan tombak mereka yang tumpul yang dipegang dengan tangan kanan, sedangkan di tangan kirinya terdapat sebuah perisai yang tidak begitu besar. Demikianlah ketika keduanya berpapasan di depan panggung kehormatan, maka merekap pun telah mencoba menyusupkan ujung tombak mereka yang tumpul dan dibalut dengan kain itu di antara pertahanan lawan. Tetapi masing-masing mempergunakan perisai yang ada di tangan kiri mereka untuk menangkis ujung tombak yang tumpul itu. Ternyata kedua orang penunggang kuda itu cukup tangguh. Meskipun seorang di antara mereka terguncang, tetapi prajurit itu tidak terjatuh. Bahkan ia pun segera mampu memperbaiki keadaannya sehingga ketika kuda-kuda mereka berputar, maka prajurit itu sudah siap untuk bertarung lagi. Tetapi mereka tidak lagi membuat ancangan C.M.G. seperti ketika baru mulai. Kedua ekor kuda itu pun berputar-putar di depan panggung kehormatan, sementara penunggangnya berusaha untuk saling menjatuhkan. Setelah pertarungan itu berlangsung beberapa saat, maka tiba-tiba seorang di antara mereka menjadi lengah, sehingga ujung tombak yang tumpul dan terbalut dengan kain yang cukup tebal itu telah mengenai lambungnya. Orang itu pun terlampar dari kudanya yang sedang berlari. Beberapa orang prajurit pun segera berlari menangkap kuda yang terlepas kendalinya itu, sedangkan yang lain berusaha menolong prajurit yang terjatuh itu. Tetapi agaknya prajurit itu tidak apa-apa, sehingga ia pun telah bangkit sendiri. Terdengar tepuk tangan dan sorak yang bergelora di seputar alun-alun itu. Beberapa orang berteriak-teriak memuji. Tetapi ada pula yang bersungut-sungut karena orang yang diharapkan menang, Jukteru dapat dijatuhkan dari kudanya. Demikianlah, ada empat pasang pertarungan sodoran yang mendapat sambutan yang sangat meriah dari mereka yang menyaksikan di seputar alun-alun itu. Apalagi ketika terjadi pertarungan pada putaran kedua. Empat orang pemenang dari empat pasang pertarungan ini akan turun kembali ke arena menjadi dua pasang. Yang paling menggemparkan adalah pertarungan terakhir dari dua orang pemenang. Dua orang yang terbaik dari delapan orang yang ikut dalam sodoran itu. Seorang di antara keduanya akan menjadi orang terbaik yang akan mendapat hadiah seekor kuda dari Kangjeng Adipati di Demak. Tentu saja seekor kuda yang besar dan tegar, yang akan dapat menjadi kebanggaannya. Seorang yang gemuruh bagaikan meruntul ikan langit ketika kedua orang terbaik itu mulai dengan pertarungan mereka. Mereka saling menyerang dan saling menghindar. Tombak-tombak tumpul mereka terjulur ke arah tubuh lawannya. Tetapi perisai di tangan kiri mereka pun dengan tangkas menepis serangan-serangan itu dan Bedik M. Telah datang pula serangan balasan yang mengejutkan. Ketika seorang di antaranya terjatuh dari kudanya, maka dinding alun-alun itu bagaikan akan roboh. Beberapa saat lamanya orang yang berada di sekitar alun-alun itu bersorak-sorak dan berteriak-teriak seperti orang kesurupan. Pemenang sodoran pada putaran terakhir itu pun kemudian berkeliling alun-alun di atas punggung kudanya sambil mengangkat tombak tumpulnya. Kemudian terakhir orang itu menghadap ke panggung kehormatan dan memberi hormat kepada Kang Jeng Adipati di Demak. Setelah sodoran, maka beberapa kelompok prajurit telah menunjukkan keterampilan serta kemampuan mereka. Di alun-alun itu pun telah dinyalakan seonggok dahan-dahan kering. Kemudian dengan tangkasnya beberapa orang prajurit pun meloncatinya. Bahkan beberapa orang yang lain meloncat bagaikan seekor harimau yang menerkam, namun kemudian menjatuhkan dirinya dan berguling pada punggungnya. Yang mengundang sorak gemuruh adalah ketika beberapa orang yang berpakaian serba merah berlari-lari ke tengah-tengah alun-alun mengelilingi api yang masih menyala itu. Ternyata mereka terdiri dari sepuluh orang, yang kemudian mengelilingi api yang masih menyala itu. Mereka segera mengambil lancang-ancang. Sejenak kemudian seorang di antara mereka pun memberikan isyarat, sehingga sepuluh orang itu pun segera menghentakan tangannya dengan telapak tangan terbuka menghadap ke api yang masih menyala itu. Tiba-tiba saja api itu pun padam. Para prajurit demak itu masih mempertunjukkan beberapa macam kelebihan mereka. Seorang yang menghantam palang-palang kayu sehingga patah. Seorang bahkan membiarkan kepalanya dihantam dengan papan. Ternyata bahwa papan itulah yang pecah. Orang itu tidak menunjukkan pertanda bahwa kepalanya menjadi sakit atau pening. Selain mempertunjukkan kemampuan beberapa orang secara pribadi, maka para prajurit itu pun telah menunjukkan bagaimana mereka bertempur dalam kelompok-kelompok kecil. Dengan kelompok-kelompok kecil mereka menyerga pasukan yang jauh lebih besar. Namun mereka berhasil mengacaukan pasukan yang lebih besar itu serta menghalau mereka dengan meninggalkan banyak korban. Semakin panas terik matahari membakar kulit, maka pameran kemampuan para prajurit itu pun menjai semakin menebarkan. Gelagah putih dan raraulan yang berdiri di antara orang-orang yang berjejalan itu memperhatikan pegelaran untuk memamerkan kemampuan para prajurit itu dengan perasaan yang dingin. Di matahari mereka, tidak ada kelebihan yang perlu dikagumi apa yang mereka pamerkan itu sama sekali tidak akan mengejutkan para prajurit di Mataram. Bahkan seandainya Mataram menyelenggarakan pegelaran semacam itu, masih banyak sekali kelebihan dan kemampuan para prajurit yang dapat diketengahkan. Namun agar tidak menarik perhatian, jika orang-orang di sekitarnya berteriak-teriak memuji serta bertepuk tangan, maka gelagah putih dan raraulam pun melakukannya pula meskipun dengan setengah hati. Terakhir adalah pameran keterampilan pasukan para murid dari perguruan yang dipimpin oleh kisah balantang. Mereka memamerkan perang gelar dengan segala macam pertanda kebesarannya. Seperti yang diduga oleh gelagah putih dan raraulan, maka jumlah mereka tidak terlalu banyak. Gelar yang akan dipamerkan adalah gelar yang kecil. Tetapi gelar yang kecil itu memang memberikan gambaran dari sebuah gelar yang lengkap. Ternyata pameran keterampilan para murid dari perguruan yang dipimpin oleh kisah balantang itu mendapat sambutan yang cukup baik. Mereka yang mengaku para murid dari kisah balantang itu telah mempertunjukkan keterampilan mereka dalam perang gelar. Setiap kali terdengar aba-aba, maka pasukan kecil itu pun segera merubah gelar mereka. Dari gelar yang melebar berubah menjadi gelar yang lebih terhimpun. Dari gelar Garuda ngelayang yang kemudian berubah menjadi gelar dirada meta. Atau gelar wulan tumanggal ke gelar cakra biuha. Setiap terjadi perubahan gelar, maka orang-orang yang berdiri di seputar alun-alun itu pun bersorak maurahan seakan-akan menggapai awan yang mengambang di langit. Bagaimana menurut pendapat, Kakang bertanya raraulan. Gelagah putih menarik nafas panjang. Katanya, seperti menyaksikan anak-anak bermain perang-perangan. Jika yang dimaksud adalah gelar perang, maka gelar perang itu tidak mempunyai gerget sama sekali. Seakan-akan mereka sekadar mengingat apa yang harus dilakukan dalam perubahan gelar. Para murid dari perguruan yang dipimpin oleh kisah balintang itu sama sekali tidak memahami apa yang mereka lakukan. Mereka hanya mengingat langkah-langkah yang harus mereka lakukan. Urut-urutan barisan dalam pembahan gelar itu. Raraulan mengangguk-angguk. Sementara gelagah putih pun berkata selanjutnya, Meskipun aku bukan prajurit, tetapi aku memahami perang gelar, karena pasukan pengawal di Tanah Perdikan mendapat latihan-latihan perang gelar sebagaimana para prajurit dari pasukan khusus yang ada di Tanah Perdikan menoreh. Raraulan masih mengangguk-angguk. Katanya, ya. Gelar itu seperti dinding yang rapuh di dalamnya. Mudah sekali untuk meruntuhkannya. Gelagah putih mengangguk-angguk pula. Katanya, ya. Dinding itu memang rapuh. Demikianlah latihan besar-besaran yang diselenggarakan di alun-alun itu pun berakhir pada saat matahari telah berada di sisi barat langit. Sinarnya sudah tidak lagi membakar kulit. Akhir dari latihan perang besar-besaran itu adalah pemberian beberapa anugerah kepada para prajurit. Di antaranya prajurit yang telah memenangkan pertarungan sodoran yang mendapatkan hadiah seekor kuda yang besar dan tegar. Namun sebagai lambang dari hadiah itu, maka prajurit itu telah menerima sebuah cemeti langsung dari Kang Jeng Adipati Demak. Rakyat Demak yang berada di sekitar alun-alun itu bersorak seakan-akan memecahkan selaput telinga. Hidup Kang Jeng Adipati Hidup Kang Jeng Adipati Kang Jeng Adipati Demak itu kemudian naik kembali ke panggung kehormatan. Tetapi ia sempat berhenti sejenak untuk melambaikan tangannya kepada rakyat Demak yang bersorak-sorak bagaikan tidak terkendali lagi. Ternyata jika Kang Jeng Adipati Demak merasa dirinya berhak atas tahta itu, bukan kesalahan mutlak Kang Jeng Adipati, berkata gelagah putih. Kenapa? Selain dorongan dari kedua orang tumenggung seperti yang dikatakan oleh Raden Yuda Tenggara, maka sambutan rakyat Demak telah membuat Kang Jeng Adipati kehilangan kendali diri. Kang Jeng Adipati merasa bahwa dirinya memang sudah sepantasnya merebut tahta mataram dari adiknya. Meskipun seharusnya Kang Jeng Adipati tahu bahwa adiknya itu lahir dari Permaisuri. Ya, Kang Jeng Adipati telah terhempas dari kenyataan yang dihadapinya. Karena itu, maka apa yang dilakukan oleh Kang Jeng Adipati tidak lagi sesuai dengan jalur yang seharusnya. Kang Jeng Adipati telah kehilangan kiblat atas kewajiban yang seharusnya dipikulnya ketika ia dikirim ke Demak. Keadaan di sekelilingnya telah menghanyutkan. Sementara itu orang-orang di sekitarnya yang telah memisahkan Kang Jeng Adipati dengan kenyataan yang terjadi atas rakyatnya, sebenarnya lah orang-orang yang sangat mementingkan dirinya sendiri. Jika mereka berhasil mendorong Kang Jeng Adipati untuk melupakan tempatnya berpijak, maka orang-orang di sekitarnya yang telah menjerumuskannya itu akan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Mereka sama sekali tidak memikirkan, apa jadinya Demak kemudian. Tetapi yang mereka pikirkan adalah, apa jadinya aku kemudian. Apakah aku akan menjadi kaya raya atau berpangkat tinggi, atau menerima ganjaran yang banyak sekali, atau apapun yang menguntungkan diri sendiri. Keduanya pun terdiam. Mereka mencoba memperhatikan orang-orang yang berada di panggung kehormatan. Para pemimpin Demak itu nampaknya memang dengan sengaja menjerumuskan Kang Jeng Adipati ke dalam dunia mimpi. Namun yang akan menghempaskannya membentur kenyataan yang tidak akan dapat diterimanya lagi. Beberapa saat kemudian, maka orang-orang yang berada di seputar alun-alun itu pun mencoba mendesak untuk dapat mendekati jalur jalan yang akan dilewati oleh Kang Jeng Adipati. Ketika sebuah kereta yang ditarik oleh empat ekor kuda meninggalkan panggung kehormatan, maka orang-orang itu pun berteriak, Hidup Kang Jeng Adipati! Hidup Kang Jeng Adipati! Kang Jeng Adipati melambaikan tangannya serta mengangguk-angguk kepalanya sambil tersenyum-senyum. Sebenarnya lah Kang Jeng Adipati itu telah tenggelam dalam buayaan mimpi indah. Seakan-akan rakyat di seluruh Demak, bahkan di seluruh Mataram itu telah bersujud kepadanya. Apalagi Ketumenggung Panjer selalu berbisik di telinganya, bahwa rakyat Demak adalah rakyat yang akan setia kepada Kang Jeng Adipati, bahkan seandainya mereka harus mengorbankan nyawa mereka sendiri. Terima kasih, terima kasih, Kang Jeng Adipati pun mengangguk-angguk, kesetiaan mereka akan mengantar aku ke tahta Mataram. Aku akan mengusir Yeaye Prabu hanya kerawati dari tahta, karena aku adalah putra panembahan senapati yang lebih tua. Dalam pada itu orang-orang yang berada di alun-alun itu pun kemudian telah meninggalkan alun-alun. Demikian pula gelagah putih dan raraulan. Namun keduanya memang tidak kembali lagi ke penginapan. Keduanya memang merasa sudah mendapat bahan cukup banyak untuk dilaporkan ke Mataram. Sehingga Mataram akan dapat menentukan sikap apakah yang akan diambil terhadap Demak. Malam ini kita akan bermalam di mana? Kakang bertanya raraulan. Kita akan keluar kota. Kita akan bermalam di perjalanan pulang. Apakah kita akan langsung pergi ke Mataram? Kita akan singgah di Pajang. Apakah kita akan melewati Sima? Ya, tetapi kita tidak akan masuk ke padukuhan induk. Sima sekarang tentu berbeda. Raraulan mengangguk-angguk. Demikianlah, maka gelagah putih dan raraulan itu pun dari alun-alun langsung meninggalkan kota. Mereka berjalan beriring bersama orang-orang dari luar kota Demak yang menonton latihan perang-perangan di alun-alun. Namun gelagah putih dan raraulan itu pun berjalan terus. Semakin lama orang-orang yang berjalan bersamanya pun menjadi semakin menipis, sehingga akhirnya, ketika senja turun, mereka tinggal berjalan berdua saja. Tetapi mereka sudah berada agak jauh dari Demak. Ketika mereka kemudian melewati sebuah pategalan yang sepi, maka mereka pun berniat untuk bermalam di pategalan itu. Ada sebuah gubuk di pategalan itu, Kakang, berkata raraulan. Ya, nampaknya gubuk itu sepi. Apakah kita akan bermalam di gubuk itu? Gelagah putih menarik nafas panjang. Mereka pernah mengalami perlakuan buruk oleh seorang pemilik gubuk ketika mereka berdua menumpang tidur di gubuk itu. Raraulam pun tidak melupakannya. Namun agaknya gubuk yang jauh dari padukuhan itu, tidak terlalu sering dikunjungi oleh pemiliknya, sehingga karena itu, maka raraulam pun berkata, agaknya pategalan ini jarang-jarang didatangi pemiliknya, Kakang, apakah kita dapat bermalam di gubuk itu? Gelagah putih termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, baiklah, kita bermalam di gubuk itu. Meskipun agak ragu, namun keduanya pun kemudian menyelinap di pategalan itu dan merekap pun segera naik ke sebuah gubuk kecil yang terbuka, yang agaknya memang jarang sekali dikunjungi pemiliknya. Debu yang tebal bertaburan di gubuk itu. Sehingga raraulam telah mematahkan sebuah ranting pohon melandingan yang kemudian dipergunakan untuk membersihkan debu gubuk itu. Aku dahulu yang tidur, berkata raraulam. Gelagah putih tertawa pendek sambil menyaut. Bukankah biasanya juga kau dahulu yang tidur? Raraulam tidak menjawab. Namun raraulam pun segera membaringkan dirinya di gubuk itu. Sejenak kemudian, ternyata raraulam pun sudah tertidur lelap. Gelagah putih masih saja duduk bersandar tiang gubuk kecil itu. Setiap kali ia selalu teringat akan sikap kasar pemilik gubuk yang pernah mengusirnya, bahkan menuduhnya berbuat tidak sepantasnya di gubuknya. Tetapi ketika gelagah putih mulai berangan-angan tentang prajurit demak, maka ingatannya tentang gubuk itu pun segera menepi. Pasukan demak ternyata tidak begitu tangguh, berkata gelagah putih di dalam hatinya. Ia pun mulai mengingat-ingat apa yang telah dilihatnya di alun-alun demak. Dalam pada itu malam pun menjadi semakin malam. Bintang-bintang mulai bergeser ke barat angin malam yang dingin berhembus menyentuh di daunan. Namun menjelang tengah malam gelagah putih pun terkejut. Tiba-tiba saja terdengar derap kaki kuda yang berlari kencang. Tidak hanya satu dua atau bahkan sekelompok dua kelompok. Derap kaki kuda itu agaknya sepasukan prajurit berkuda yang memacu kudanya melintas di jalan di sebelah pategalan itu. Gelagah putih pun segera membangunkan raraulan. Sambil mengusap matanya raraulam pun bertanya, Ada apa kakang? Kau dengar derap kaki kuda itu ya? Tentu sepasukan prajurit berkuda. Pasukan itu akan lewat di jalan sebelah. Kita akan melihatnya. Ya. Tetapi kita harus berhati-hati. Raraulam pun membenahi dirinya sekedarnya. Berdua mereka pun segera bergeser ke tepi jalan. Dengan hati-hati mereka bersembunyi di balik segerumbul pohon perdu. Sejenak kemudian, seperti yang mereka duga, sepasukan prajurit berkuda bergerak dengan cepat melintas. Mereka datang dari arah demak. Prajurit berkuda dari demak, desis gelagah putih. Raraulan mengangguk-angguk, ya. Agaknya mereka tergesa-gesa. Besok kita akan mengikuti jejak prajurit berkuda itu. Mereka akan pergi kemana? Demikian pasukan berkuda itu lewat. Maka gelagah putih dan raraulam pun kembali ke gubuk kecil itu. Giliran gelagah putih lah yang kemudian berbaring di gubuk itu, sementara raraulan duduk bersandar tiang. Gelagah putih pun sempat tidur sejenak. Namun di dini hari gelagah putih pun sudah bangun. Kau hanya tidur sebentar kakang, desis raraulan. Sudah cukup. Sebaiknya kita bersiap-siap untuk Melanjutkan perjalanan. Apakah kita tetap akan lewat Sima? Ya. Tetapi kita akan melihat suasana. Jika kita berangkat sekarang, maka kita akan sampai di Sima menjelang senja. Kita memang tidak usah pergi ke padukuhan induk. Demikianlah, setelah berbenah diri sekedarnya, maka menjelang fajar mereka pun meninggalkan pategalan itu. Mereka akan berhenti jika mereka menyeberangi sungai untuk mencuci muka serta membersihkan kaki dan tangan mereka. Agaknya mereka sudah terlambat untuk mandi, karena sebentar lagi matahari pun akan segera terbit, sehingga sudah akan ada orang lain yang mungkin lewat. Mungkin orang-orang yang akan pergi ke pasar untuk menjual hasil kebun mereka, atau orang-orang yang akan berbelanja untuk mempersiapkan makan pagi bagi orang-orang yang sedang sambatan. Kedua orang itu berharap bahwa mereka akan sampai di Sima menjelang senja. Jika mungkin mereka masih dapat menemukan kedai yang masih buka. Selain untuk makan malam, mereka pun dapat berbicara tentang perkembangan Sima di hari-hari terakhir. Di sepanjang jalan mereka sempat mengamati jejak sepasukan berkuda semalam. Ternyata menilik jejak pasukan berkuda itu yang masih membekas di jalan, agaknya pasukan berkuda itu menuju ke Sima. Kedua orang itu memang agak menjadi heran, bahwa jalan yang mereka lalui terasa agak sepi. Tidak banyak orang yang berjalan hilir mudik di jalan itu. Bahkan sulit bagi orang untuk mendapatkan sebuah kedai yang buka. Sedikit lewat tengah hari, mereka melewati sebuah pasar yang sepi. Hanya beberapa orang saja yang nampak masih berada di pasar itu. Sepi sekali pasar ini, desis gelagah putih. Sudah terlalu siang, jawab praraulan, matahari sudah lewat puncaknya. Pasar ini adalah pasar yang kecil, apalagi agaknya hari ini bukan hari pasaran. Gelagah putih mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba saja gelagah putih masih melihat seorang perempuan yang berjualan nasi di sudut pasar itu. Agaknya dagangannya masih terlalu banyak untuk meninggalkan pasar itu. Kita beli nasi, rara. Belum tentu kita nanti menemukan kedai yang masih buka. Apalagi nampaknya suasananya agak berbeda dengan hari-hari biasa. Mungkin pengaruh pasukan berkuda yang lewat semalam. Raraulan pun mengangguk. Katanya, tetapi jika kita menjadi haus, apakah perempuan itu juga menjual minuman? Nanti kita minum air bersih yang disediakan di depan regola-regola rumah. Raraulan tersenyum. Demikianlah mereka berdua pun kemudian telah duduk di sekitar tikar yang digelar di dekat bakul tempat nasi. Ternyata perempuan itu berjualan nasi megana. Nasi dan megananya yang berada di tampah yang dialasi dengan bakul yang berisi daun pisang, masih banyak juga. Nasi megana, Yeu bertanya raraulan. Ya, Yeu, mari silakan. Nasiku masih banyak. Agaknya hari ini hari yang sial bagiku. Mbokayu tidak menjual minuman juga? Ada daun, Yeu. Nanti setelah aku siapkan dua pinjuk nasi, aku ambilkan dua mangkuk daun. Gelagah putih dan raraulan menebarkan pandangan matanya. Sebenarnya mereka pun melihat seorang penjual daun di dekat pintu regol pasar yang sepi itu. Setelah menyerahkan dua pinjuk nasi megana kepada gelagah putih dan raraulan, maka perempuan itu pun bangkit berdiri dan berjalan mendekati penjual daun itu. Ia pun memesan dua mangkuk daun untuk kedua onuwik yang membeli nasi megananya. Pasarnya sepi. Yeu bertanya raraulan. Sepi sekali. Hari ini memang bukan hari pasaran. Tetapi biasanya juga tidak sesepi ini. Kenapa? Semalam ada sepasukan prajurit berkuda lewat. Agaknya pasukan yang lewat itu mempunyai pengaruh yang besar, sehingga orang-orang agak takut-takut juga pergi keluar rumah. Sehingga nasi Mbokayu menjadi tidak begitu laku ya. Tidak ada separuh hari-hari yang lain meskipun juga. Bukan hari pasaran. Padahal modalku sudah aku letakkan di daganganku itu semuanya, nyewi. Jika nasi itu tetap tidak laku, maka aku akan kesulitan untuk dapat berbelanja buat berjualan esok pagi. Gelagah putih dan raraulan pun mengangguk-angguk. Ketika penjual dawet itu kemudian membawa dua mangkuk dawet bagi gelagah putih dan raraulan, maka gelagah putihlah yang bertanya, Pasar sepi, ken? Ya kisana. Pasar sepi sekali hari ini. Para prajurit berkuda semalam agaknya telah menakut-nakuti orang-orang yang akan pergi ke pasar, namun nampaknya mereka tergesa-gesa. Sehingga sebelum wayah pasar temawon, pasar ini justru sudah menjadi sepi. Apa yang dilakukan oleh prajurit-prajurit semalam mereka hanya lewat. Bukankah mereka tidak berhenti dan apalagi mengganggu rakyat? Tidak. Tetapi kami sudah terlanjur merasa takut terhadap para prajurit. Kenapa? Bukankah mereka justru selalu melindungi rakyat? Seharusnya kalian justru merasa tenang jika di sekitar kalian ada sekelompok prajurit. Ya. Kadang-kadang kami memang merasa terlindungi. Tetapi kadang-kadang para prajurit itu justru membuat jantung kami berdebar-debar. Gelagah putih tidak bertanya lebih lanjut. Sejenak kemudian, gelagah putih dan raraulam pun telah menghabiskan nasi satu pinjuk dan dowet cendol semangkuk, sehingga mereka pun sudah merasa menjadi kenyang. Namun penjual nasi megana dan penjual dowet itu terkejut ketika raraulam membayar mereka masing-masing dengan sekeping uang perat. Tidak ada kembalinya, nyewi. Bahkan seandainya semua daganganku laku, tentu masih juga belum cukup untuk memberikan uang kembali. Apalagi nasiku tidak laku hari ini. Aku juga tidak ada uang kembali, berkata penjual dowet. Itu. Namun sambil tersenyum raraulam pun menjawab, kalian tidak usah memberikan uang kembali. Masing-masing ambil saja uang itu. Bukankah untuk berjualan esok, kalian memerlukan uang untuk berbelanja bahan-bahannya? Tetapi uang ini terlalu banyak. Raraulam pun kemudian bangkit berdiri. Demikian pula gelagah putih. Dengan nada lembut raraulam pun berkata, jangan berpikir macam-macam. Kami akan meneruskan perjalanan. Tetapi kalian ini siapa bertanya penjual dowet. Kami adalah suami istri yang sedang mengembara serta menjalani laku. Karena itu, lupakan bahwa aku pernah datang kemari dan memberikan uang masing-masing sekeping uang perak. Mudah-mudahan uang itu dapat kalian pergunakan dengan baik, sehingga kalian dapat berjualan terus setiap hari. Meta perempuan penjual nasi mengana itu tiba-tiba saja berkaca-kaca. Katanya, Yang Maha Agung akan selalu melindungi kalian berdua. Sebenarnya lah aku sudah merasa cemas, bahwa esok aku tidak dapat berjualan lagi atau setidak-tidaknya daganganku menyusut. Sementara suamiku berharap aku dapat membantu menghidupi anak-anak kami. Sudahlah. Pergunakan saja uang itu sebaik-baiknya. Usahakan agar uang itu kau pergunakan untuk menambah daganganmu. Mungkin tidak hanya nasi megana. Mungkin kau juga dapat menjual rempeyek wadar. Bukankah nasi megana dengan rempeyek wadar akan menjadi semakin nikmat. Kau dapat membeli wadar pada orang-orang yang sering menjala ikan di sepanjang sungai itu. Kadang-kadang aku melihat orang-orang yang menjala wadar di sepanjang sungai. Sekepis wadar tentu sudah akan menjadi beberapa puluh rempeyek. Perempuan itu mengangguk-angguk. Suaranya menjadi semakin dalam. Ya, Kisanak. Kami mengucapkan terima kasih sekali. Sedangkah penjual dawet itu pun berkata pula, kami tidak akan melupakan Kisanak meskipun kami tidak tahu siapakah Kisanak berdua. Gelagah putih menarik nafas panjang sambil berkata, uang itu tentu uang kalian sendiri. Kurnia dari Yang Maha Agung. Kami hanyalah lantaran untuk menyampaikannya kepada kalian berdua. Gelagah putih dan Raraulam pun kemudian minta diri untuk melanjutkan perjalanan mereka. Kalian akan pergi kemana bertanya penjual dawet itu. Kami akan pergi ke Sima. Ke Sima? Ya. Berhati-hatilah, pesan penjual dawet itu. Kenapa bertanya gelagah putih? Kemarin sepupuku yang ikut paman berjualan di pasar Sima telah pulang. Apakah ada sesuatu yang gawat terjadi di Sima ya? Suasananya terasa amat panas. Pasukan berkuda. Yang lewat semalam tentu juga akan pergi ke Sima. Bahkan beberapa orang telah mengungsi dari Sima. Apa yang terjadi di Sima? Menurut sepupuku, Sima bagaikan bisul yang akan pecah. Agaknya akan terjadi perang. Perang? Perang antara siapa melawan siapa? Penjual dawet itu pun menggeleng, sepupuku itu tidak tahu. Gelagah putih tidak menersaknya. Tetapi gelagah putih menduga, bahwa penjual dawet itu memang tidak berani menceritakan lebih jauh lagi meskipun ia lebih banyak mengetahuinya lewat sepupunya itu. Sejenak kemudian, maka gelagah putih dan raraulam pun meninggalkan pasar itu untuk melanjutkan perjalanan mereka. Namun cerita dari penjual dawet itu telah membuat mereka semakin tidak tergesa-gesa, agar mereka sampai di Sima setelah gelap. Di dalam gelapnya malam, mereka akan dapat lebih banyak berbuat daripada di siang hari. Demikianlah, maka gelagah putih dan raraulan yang sudah meyakini bahwa jejak pasukan berkuda itu menuju ke Sima, maka mereka pun justru telah mengambil jalan yang lebih kecil untuk menghindari kemungkinan berpapasan dengan sekelompok prajurit atau murid dari perguruan kedung jati yang mungkin sedang meronda atau pasukan penghubung dari demak ke Sima dan sebaliknya. Namun semakin mendekati kademangan Sima, maka suasana pun terasa menjadi semakin sepi. Jalan-jalan pun juga terasa lengang. Hanya orang-orang yang mempunyai keperluan penting sajalah yang turun ke jalan. Bukankah pasukan berkuda itu tidak melewati jalan ini bertanya raraulan? Ya, pasukan berkuda semalam menuju ke Sima lewat jalur jalan yang lebih besar dari jalan ini. Tetapi nampaknya rakyat di sekitar tempat ini juga menjadi ketakutan. Tentu suasana di Sima telah mempengaruhi keadaan di sekitarnya. Bukankah kita masih berada agak jauh dari Sima jika benar kata penjual dewet itu, maka agaknya orang. Orang dari padukuhan-padukuhan yang lain, yang pergi ke Sima untuk mencari rejeki, juga telah meninggalkan Sima pulang ke rumah mereka masing-masing, seperti sepupu penjual dewet itu. Mereka tidak tahan lagi tinggal di Sima yang suasana menjadi semakin tidak menentu. Agaknya demang dan para bebahu yang baru itu tidak lagi mampu mengendalikan suasana dekademangannya. Atau justru demang itu dengan sengaja membuat suasana menjadi panas, agar ia mendapat kesempatan untuk berbuat apa saja yang dapat menguntungkan dirinya. Ya, suasana di Sima tentu telah memanasi pula lingkungan di sekitarnya. Dengan demikian, mereka pun menjadi semakin hati-hati semakin mendekati kademangun Sima, maka suasana pun menjadi semakin mendebarkan. Sementara itu, maka langit pun sudah menjadi semakin muram. Tetapi gelagah putih dan raraulan tidak lagi menemukan sebuah kedai pun yang terbuka pintunya. Untung kita sudah makan cukup banyak, berkata gelagah putih. Ya, nasi megana satu pinjuk dan dewet cendol satu mangkuk, rasa-rasanya aku menjadi terlalu kenyang. Sekarang aku pun belum merasa lapar lagi. Tetapi malam nanti, kita baru akan merasa kelaparan, tetapi kakang pernah menjalani laku beberapa pekan di hutan hanya dengan makan seadanya. Itu berbeda. Waktu itu kita baru menjalani laku. Tetapi sekarang, tidak. Kita sekarang juga sedang menjalani laku. Bukankah kita sedang menuju ke satu tempat yang tidak kita ketahui dengan pasti keadaan serta suasananya? Gelagah putih tertawa pendek. Tetapi ia tidak menjawab. Ketika senja turun, mereka sudah menjadi semakin dekat dengan kademangan Sima. Suasana pun terasa menjadi semakin mencekam. Bahkan rasa-rasanya rumah-rumah di sebelah menyebelah jalan hanya menyalakan lampu seperlunya saja. Ada apa sebenarnya di Sima, desis gelagah putih. Namun mereka pun kemudian berhenti sebelum mereka memasuki padukuhan Sima. Mereka menunggu malam turun. Baru mereka akan memasuki kademangan. Kita sebaiknya tidak berhenti di pinggir jalan, Rara, berkata gelagah putih. Raraulam pun segera tanggap. Karena itu, maka mereka berdua pun meloncat di tanggul parit, meniti pematang dan kemudian naik ke sebuah gubuk kecil. Dalam suasana seperti ini, tidak akan ada orang yang sempat pergi ke sawah, desis gelagah putih sambil duduk bersandar dinding. Raraulam pun segera duduk pula. Namun keduanya tidak lepas mengamati jalan tidak jauh dari gubuk itu. Gelagah putih pun tiba-tiba saja telah meloncat turun sambil berdesis, kau lihat itu, Rara. Raraulam mengangguk. Dalam keremangan ujung malam, mereka melihat beberapa kelompok orang yang berjalan dengan tergesa-gesa. Agaknya mereka berjalan dengan cepat dalam kelompok-kelompok kecil. Bahkan dengan perempuan dan anak-anak. Mereka membawa bungkusan-bungkusan kain serta beberapa jenis barang lain yang mereka anggap berharga bagi mereka. Nampaknya mereka adalah serombongan pengungsi, desis Raraulan. Ya, agaknya suasana bertambah gawat di simak. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah benar-benar akan ada perang? Kedua orang itu pun kemudian sepakat untuk mendekati jalan yang tiba-tiba menjadi ramai itu. Tiba-tiba saja beberapa kelompok telah melintas di jalan yang semula dianggapnya sepi. Ketika mereka berdiri di pinggir jalan, maka gelagah putih pun telah mendekati seorang laki-laki tua yang menggandeng dan mendukung dua orang anak-anak yang agaknya cucu-cucunya. Ada apa di simak, kek bertanya gelagah putih yang berjalan di samping orang tua itu. Sementara Raraulan mengikuti di belakangnya. Kami mengungsi selagi sempat, kisanak, mengungsi. Ya, akan terjadi perang di simak. Sementara itu, para prajurit di simak sebenarnya melarang kami pergi mengungsi. Mereka yang tinggal di Padukuhan Induk telah terjebak oleh prajurit demak serta para murid dari perguruan Kedung Jati. Rakyat simak yang tinggal di Padukuhan Induk harus tetap tinggal di rumah masing-masing, meskipun perang akan terjadi. Apalagi anak-anak muda dan laki-laki yang masih kuat, yang selama ini mengikuti latihan perang-perangan sepekan dua kali. Mereka harus ikut mempertahankan Padukuhan Sima sebagaimana para prajurit, sementara itu keluarga mereka pun diperintahkan agar tetap tinggal di simak. Jadi di simak akan terjadi perang? Ya, menurut kata orang, pasukan pajang telah segelar sepapan di sebelah selatan simak. Prajurit pajang ja, gelagah putih dan raraulan termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, Terima kasih, kek. Hati-hatilah di jalan. Kau akan kemana? Aku akan melihat suasana. Kau siapa? Aku seorang pengembara, kek. Aku tidak bersangkut paut dengan perang yang akan terjadi di simak. Tetapi jika kau terlihat oleh para prajurit demak, maka kau akan ditangkap. Kau akan dapat dituduh sebagai petugas sandi dari pajang atau dari mataram. Aku juga akan berhati-hati, kek. Demikianlah. Gelagah putih dan raraulan pun segera memisahkan diri dengan iring-iringan para pengungsi itu. Mereka pun justru berbalik kembali ke arah simak. Ketika mereka sempat berbicara dengan seorang perempuan dan seorang anak yang menuntun kambingnya, maka keterangan perempuan itu pun sama sebagaimana laki-laki tua itu. Kita memang tidak akan dapat masuk ke kademangan simak, rara. Tetapi kita akan menunggu dan melihat dari kejauhan, apa yang akan terjadi di simak esok. Raraulan mengangguk-angguk. Mereka justru meninggalkan jalan yang ramai itu. Keduanya memasuki pategalan untuk mencari tempat berlindung. Jika para prajurit demak dan para murid dari perguruan kedung jati datang untuk memburu para pengungsi dan memaksa mereka kembali ke simak, maka mereka tidak akan termasuk di antara para pengungsi. Apalagi jika mereka berdua kemudian diketahui sebagai orang yang asing di simak, maka nasib mereka akan dapat menjadi sangat buruk. Untuk beberapa saat gelagah putih dan raraulan berada di pategalan, di antara pepohonan dan gerumbul-gerumbul perdu sambil melihat orang-orang yang berjalan dengan tergesa-gesa meninggalkan padukuhan simak. Namun ternyata sampai menjelang tengah malam, tidak ada prajurit demak yang menyusul para pengungsi itu. Agaknya selain para penghuni padukuhan induk, maka orang-orang simak dibiarkannya meninggalkan tempat tinggalnya untuk menghindarkan diri dari garangnya pertempuran. Agaknya prajurit pajang tidak mengepung kademangan simak, berkata raraulan, mereka akan menyerang simak dari satu sisi. Agaknya mereka akan memergunakan gelar perang yang utuh untuk mengusir para prajurit demak dari simak. Gelagah putih mengangguk-angguk. Katanya, aku agak meragukan kesungguhan para senapati di pajang. Tetapi mudah-mudahan pajang dapat berhasil membebaskan simak dengan mengusir para prajurit demak dan para murid dari perguruan kedung jati yang dengan tanpa pertempuran sudah menduduki simak. Mereka hanya cukup mengganti demang dan jaga bayad di simak dengan kekerasan. Kemudian mereka telah menguasai simak seluruhnya. Demikianlah, maka gelagah putih dan raraulam pun akhirnya bergeser lagi semakin dekat dengan simak. Namun mereka tidak memasuki kademangan simak. Mereka bahkan melingkar untuk dapat menyaksikan simak dari sisi yang lain. Bahkan jika mungkin mereka akan melihat benturan gelar perang antara pajang dan demak. Demak sudah terlalu jauh ke selatan, berkata gelagah putih, agaknya mereka benar-benar telah mempersiapkan diri untuk pergi ke Mataram. Satu langkah yang sangat berbahaya yang diambil oleh Kang Jeng Adipati di demak. Demikianlah, maka gelagah putih dan raraulam hanya dapat menunggu sampai esok. Jika mungkin gelagah putih dan raraulam ingin menyaksikan pertempuran antara pajang melawan demak di simak, yang menurut gelagah putih, pajang bertindak agak tergesa-gesa. Tetapi raraulam pun berkata, tentu atas dasar laporan para petugas sandinya di simak beberapa waktu yang lalu. Kakang. Mudah-mudahan saja pajang berhasil menduduk di simak. Jika itu yang terjadi, kita pun dapat singgah di simak. Meskipun orang-orang pajang masih belum banyak mengenal kakang, tetapi pertanda yang kakang kenakan diikat pinggang itu akan memberikan banyak kesempatan kepada kakang untuk dapat bertemu dan berbicara dengan para senapatinya. Gelagah putih termangu-mangu sejenak. Namun bahwa raraulam telah memperingatkannya tentang pertanda yang dikenakannya, maka gelagah putih pun kemudian berkata, dengan pertanda ini bukankah kita dapat menyaksikan perang itu dari jarak yang lebih dekat? Kita justru berhubungan dengan para senapatih pajang sebelum perang terjadi. Kakang yakin bahwa kakang akan dapat diterima dengan baik oleh para senapatih pajang? Gelagah putih menarik nafas panjang. Mungkin para serita patih dari pajang tidak akan dapat menerima kehadirannya dengan senang hati. Pajang ingin mengusir pasukan demak di Sima dengan kekuatan mereka sendiri tanpa dicampuri oleh siapapun meskipun hanya oleh dua orang. Jika pajang menang, keberadaan orang Mataram itu akan dapat menodai kemenangannya, seakan-akan pajang dapat menang karena dibantu oleh Mataram. Karena itu, maka akhirnya gelagah putih dan raraulan hanya akan menjadi penonton saja. Jika pajang menang dan memasuki Sima, baru gelagah putih dan raraulan akan menemui para senapati pajang di Sima. Karena itu, maka keduanya benar-benar hanya dapat menunggu apa yang akan terjadi esok pada saat fajar menyingsing. Gelagah putih yang masih saja bergeser itu, akhirnya dapat menyaksikan perkemahan pasukan pajang dari kejauhan. Nampaknya pajang datang dengan pasukan yang kuat. Di perkemahannya dipasang pertanda kebesaran pasukan pajang. Umbul-umbul, rentek, panci-panci dan kelebet yang melekat pada tunggul-tunggulnya. Para prajurit pajang memang datang dengan dada tengadah. Mereka tidak berniat merunduk prajurit demak yang ada di Sima. Tetapi mereka datang sebagaimana pasukan segelar sepapan. Di perkemahan itu pun nampak api yang dinyalakan cukup besar di tengah-tengah untuk menghangatkan udara. Sementara itu, di dapur pun nampak asap mengepul. Ternyata gelagah putih dan raraulan hanya sempat tidur beberapa saat saja bergantian. Sebelum fajar keduanya sudah berbenah diri untuk menyaksikan apa yang terjadi. Gelagah putih dan raraulan harus bersembunyi lebih rapat lagi ketika mereka sempat melihat dua orang yang merayap beberapa langkah saja di hadapan mereka. Agaknya para petugas sandi dari demak yang ingin melihat kesiagaan para prajurit pajang. Para senapati dari demak tentu memperhitungkan bahwa pajang akan menyerang pada saat matahari terbit atau bahkan beberapa saat sebelumnya. Kedua orang prajurit sandi dari demak itu berhenti tidak terlalu jauh di hadapan gelagah putih dan raraulan. Mereka memperhatikan dalam keremangan dini hari, pasukan pajang yang tengah bersiap-siap untuk menyerang Sima. Tetapi kedua orang itu tidak menunggu terlalu lama. Ketika mereka mendengar suara benda yang ditabuh untuk pertama kalinya, maka kedua orang itu pun segera bergeser kembali ke induk pasukannya yang sudah bersiap-siap di depan pedukuhan yang paling depan di kademangan Sima. Agaknya demak tidak hanya akan mempertahankan pedukuhan induk kademangan Sima, tetapi mereka agaknya akan mempertahankan kademangan Sima dan keseluruhan. Gelagah putih dan raraulam pun telah bergeser pula. Mereka menempatkan diri mereka sebaik-baiknya, sehingga mereka akan dapat menyaksikan apa yang terjadi meskipun tidak dalam keseluruhan. Tetapi setidak-tidaknya sebagian terbesar dari medan pertempuran. Ketika langit menjadi semakin terang, demikian suara benda yang dibunyikan untuk kedua kalinya terdengar, maka pasukan demak dan mereka yang mengaku para murid dari perguruan Kedung Jati pun telah bersiap pula. Agaknya mereka tidak mempergunakan isyarat suara benda agar tidak terjadi salah paham dengan suara benda dari pasukan pajang. Namun para prajurit demak telah mempergunakan isyarat anak panah-anak panah sendaran yang dilontarkan, justru menyesuaikan diri dengan isyarat suara benda dari para prajurit pajang. Karena itu, maka demikian terdengar suara benda yang dibunyikan untuk kedua kalinya, maka beberapa anak panah sendar pun telah beterbangan. Memang agak mengejutkan, bahwa tiba-tiba pasukan demak itu telah menegahkan tunggul yang sudah dilekati kelebek-kelebek bertanda kebesaran kelompok-kelompok prajuritnya. Bahkan kemudian beberapa panji-panji pun telah dikibarkan pula pada landaan-landaan tombak panjang. Agaknya pertanda-pertanda kebesaran itu telah membuat para prajurit demak serta para murid dari perguruan kedung jati menjadi semakin bergelora. Karena itu, ketika terdengar suara benda dari pasukan pajang dibunyikan untuk ketiga kalinya, justru para prajurit demaklah yang bersorak gemuruh. Tanpa aba-aba apapun, karena justru mereka menyesuaikan dengan aba-aba pasukan pajang, prajurit demak itu pun segera bergerak menyongsong lawannya dengan suara yang gemuruh. Gelagah putih dan raraulan yang hanya dapat menyaksikan pertempuran itu sebagian saja, menjadi berdebar-debar. Mereka melihat kedua pasukan yang berhadapan itu telah memasang gelar yang utuh. Untuk melindungi seluruh kademangan Sima, maka pasukan demak yang dibantu oleh perguruan kedung jati, telah memasang gelar yang melebar. Garudang layang. Sementara itu, pajang yang ingin menembus langsung ke pusat kekuasaan di Sima yang sudah berada di tangan orang-orang demak itu, justru memergunakan gelar yang lebih memusatkan segala kekuatan dalam satu lingkaran. Itulah sebabnya pajang memilih gelar Cakrabyuha. Para senapati pajang berharap gelarnya akan dapat mengoyak pertahanan pasukan induk gelar lawan yang lebar itu. Namun untuk menghadapi gelar Cakrabyuha, maka gelar Garudang layang telah memperkokoh pertahanan di induk pasukan, serta pada saat yang tepat, sayap-sayap gelar yang masing-masing dipimpin oleh seorang senapati, akan segera menyerang gelar Cakrabyuha di lambungnya. Dengan demikian, maka gelar Garudang layang yang dipasang oleh pasukan demak akan lebih condong akan bertahan. Namun pada saatnya, sayap-sayapnya akan menjepit gelar yang bulat dari pasukan pajang. Beberapa saat kemudian, pada saat matahari terbit, kedua gelar itu pun telah berbenturan. Sorak para prajurit dari kedua belah pihak bagaikan akan meruntuhkan langit. Namun, demikian mereka terlibat dalam pertempuran yang sengit, maka mereka tidak lagi bersorak-sorak. Teriakan-teriakan memang masih terdengar dari antara mereka yang menghentakan senjata mereka. Pertempurannya segera menjadi semakin sengit. Kedua belah pihak berusaha untuk dapat menguasai medan. Namun ketika matahari naik sepenggalah, maka pasukan pajang sempat mendesak pasukan demak. Induk pasukan demak kesulitan untuk mempertahankan serangan gelar pasukan pajang yang langsung menghunjam ke pusat pertahanan. Namun para senapati demak, memang sudah menduga, bahwa untuk sementara pasukannya akan terdesak. Karena itu, maka senapati yang memimpin gelar pasukan demak itu pun segera memerintahkan para penghubung untuk memberi isyarat kepada sayap-sayap pasukannya. Empat orang penghubung serentak telah melontarkan anak panah sendaran ke langit. Dua ke arah sayap kiri dan dua ke arah sayap kanan. Perintah itu pun segera ditanggapi oleh para senapati yang memimpin sayap-sayap pasukan dalam gelar Garuda ngelayang itu. Bahkan para senapati yang berada di sayap gelar itu menganggap bahwa justru perintah itu pun sudah agak terlambat. Karena itu, selagi pasukan dalam gelar Cakrabyuha itu ingin menembus induk pasukan dalam gelar Garuda ngelayang itu, maka Garuda itu seolah-olah telah mengepakan sayapnya. Sayap-sayap gelar Garuda ngelayang itu pun dengan garangnya telah menyerang lambung Cakrabyuha. Para senapati pajang memang telah memperhitungkan bahwa sayap itu pun akan segera menyerang lambung. Gelar Cakrabyuha itu pun bagaikan menggeliat. Pasukan yang berada di lambung dan bagian belakang gelar Cakrabyuha itu pun segera menyongsong gerak sayap pasukan demak dalam gelar Garuda ngelayang itu. Demikianlah maka pertempuran menjadi semakin sengit. Namun gerak maju pasukan pajang pun terhenti. Kedua pasukan itu bertahan di garis benturan itu untuk beberapa lama. Kedua belah pihak telah mengerahkan kekuatan mereka masing-masing. Gelagah putih dan raraulan menjadi tegang. Pasukan demak serta pasukan pajang itu pun segera mengerahkan segala kekuatan dalam dar mereka masing-masing. Sementara itu, matahari pun telah menjadi semakin tinggi. Panasnya terasa bagaikan menyengat kulit. Ketika matahari mencapai puncaknya, maka kedua belah pihak telah sampai ke puncak kemampuan mereka pula. Namun masih belum nampak, pasukan manakah yang akan berhasil mengalahkan lawan mereka. Dalam pada itu, tiba-tiba saja pasukan pajang telah menghentak dengan sisa kekuatan dan tenaga mereka. Ketika matahari turun ke sisi barat, perlahan sekali pasukan yang sedang bertempur itu mulai beringsut. Para senapati dari demak pun menjadi jemas. Karena itu, maka dengan isyarat sandi, senapati tertinggi dari pasukan demak itu pun telah menjatuhkan perintah kepada para penghubung. Sejenak kemudian, maka beberapa anak panah sendarm pun telah berterbangan, justru dilontarkan ke padukuhan terdekat tetapi masih terangkum dalam lingkup kademangan sima. Ternyata isyarat itu diberikan kepada pasukan cadangan yang masih berada di padukuhan. Pasukan cadangan itu disiapkan untuk menahan gerak maju pasukan pajang, jika ternyata pasukan demak terdesak. Tetapi senapati tertinggi demak di sima menganggap bahwa pasukan cadangan itu tidak usah menunggu. Namun mereka harus segera menuju ke medan. Demikianlah, sejenak kemudian, pasukan cadangan dari demak dan perguruan kedung jati telah berlari-lari keluar dari padukuhan untuk segera bergabung di induk pasukan demak yang masih tetap bertahan pada gelar Garudang Layang. Dengan demikian, maka pasukan demak dalam gelar Garudang Layang itu telah mendapatkan tenaga yang masih segar. Selain dengan demikian, maka jumlah mereka pun segera bertambah. Pasukan pajang pun telah mengerahkan segenap kemampuan mereka. Para prajurit yang berada di ekor gelar Cakra Biuhab pun telah mendesak maju dan tampil pula di lambung untuk melawan kepak sayap pasukan demak dalam gelar Garudang Layang. Meskipun demikian, ternyata bahwa pasukan demak serta para pengikut kisah Balintang itu justru menjadi terlalu kuat bagi pasukan pajang. Ketika matahari semakin turun, maka sulit bagi pasukan pajang untuk tetap bertahan dalam gelar Cakra Biuhab yang semakin terjepit. Karena itu, maka semakin lama pasukan pajang pun menjadi semakin terdesak surut. Para senapati pajang masih berusaha untuk bertahan dan tetap dalam keutuhan gelarnya. Namun tekanan para prajurit demak terasa menjadi semakin mendesak. Senapati demak yang memimpin seluruh pasukan dalam gelar Garudang Layang itu adalah seorang yang pilih tanding. Dalam pertempuran yang sengit, senapati demak itu berhasil berhadapan dengan senapati pajang yang memimpin seluruh pasukannya dalam gelar Cakra Biuhab. Keduanya pun telah terlibat dalam pertempuran yang semakin lama menjadi semakin sengit. Namun semakin lama semakin jelas, bahwa senapati pajang itu menjadi semakin terdesak. Rara. Apakah kita hanya akan tetap menjadi penonton saja sampai akhir dari pertempuran itu? Apalah yang dapat kita lakukan, kakang aku akan memasuki arna pertempuran. Bagaimana kakang dapat melakukannya? Aku akan memegang pertanda yang aku terima dari Mataram. Aku akan menyatakan diri di hadapan para prajurit pajang. Apakah mereka sempat memperhatikan pertanda yang kakang lekatkan pada ikat pinggang itu? Aku akan memegangi ikat pinggangku agar pertanda itu dapat dilihat dengan jelas. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Kau ikut bersama aku. Kenakan pakaian khususmu. Gelagah putih dan raraulam pun segera mempersiapkan dirinya. Keduanya merayap melingkar sampai ke belakang gelar Cakra Biuhab yang semakin terdesak mundur. Bahkan hampir saja gelar Cakra Biuhab itu pecah, karena senapati yang memimpin seluruh pasukan itu pun menjadi semakin terdesak, sehingga ia tidak sempat lagi berbuat sesuatu bagi gelarnya. Bahkan nyawanya sendiri pun sudah terancam. Segores-segores luka telah mengoyak kulitnya, sehingga darah pun telah menitik membasai bumi sima yang sedang diperebutkan itu. Dalam keadaan yang gawat itu, dalam gerak mundur yang menjadi semakin cepat, maka gelagah putih dan raraulam telah bergabung dengan gelar Cakra Biuhab itu. Ketika seorang prajurit menyapanya, maka gelagah putih pun segera menunjukkan pertanda yang diterimanya dari Mataram. Kau petugas dari Mataram? Ya. Beri aku kesempatan melawan senapati tertinggi dari demek itu. Dengan demikian, maka senapatimu akan sempat memimpin gerak mundur gelar ini agar tidak pecah. Jika gelar ini pecah, maka korban akan tidak terhitung lagi. Prajurit yang hampir berputus asa itu tidak sempat berpikir lebih jauh. Ia pun kemudian membawa gelagah putih dan raraulam, menguak gelar Cakra Biuhab yang semakin terjepit dari arah depan, sayap kiri dan sayap kanan itu, menemui senapatinya yang sudah hampir tidak berdaya lagi.